Kelana Buana Jilid 29 Sementara itu Toan Kiam Cheng sudah keluar tergesa-gesa, metusipit masih ngantuk, hati mendongkol lagi, segera ia menyapa kurang senang, Tai Jin sepagi ini datang kemari, entah ada keperluan apa. Seperti tertawa tidak tertawa, sebunsoh berkata, sepagi ini kami membangunkan si Ong, ya, sungguh tidak enak hati. Tapi urusan ini amat penting, kami harus mencari tahu dan bikin beres urusan, terpaksa harus minta pengertian si Ong, ya. Toan Kiam Cheng terheran-heran, tanyanya, untuk urusan apa harus diselidiki biar terang dalam gedung rumahku? Perwira yang lain menyeletuk tanya, harap tanya si Ong, ya, dalam gedungmu ini berapa hari ini adakah kedatangan tamu dari tempat jauh, mereka adalah sepasang kakak beradik? Toan Kiam Cheng kaget katanya. Dari mana kalian bisa tahu, mereka adalah famili jauh kami, memangnya dia melanggar hukum apa? Apakah melanggar hukum? Sekarang belum berani pastikan, harap tanya apakah mereka shibu. Memangnya kenapa kalau shibu. Sebun Soh manggut-manggut, agaknya ia amat senang dan puas, katanya tertawa besar, ternyata tidak meleset, mereka memang orang yang sedang kami cari. Aku ingin bertemu dengan mereka, harap si Ong ya suka panggil mereka keluar. Sejak melarikan diri terjun ke Tianti Tempo hari, sebun Soh merawat luka-luka dalamnya di gedung gubernuran, memang. Tabib di sana pandai, maka luka-lukanya sembuh jauh lebih cepat dari dugaan semula. Cuma ilmu silatnya belum pulih seluruhnya. Maka dengan menunggang kuda cepat ia menyusul datang ke Taili pikirnya hendak istirahat dan menyembuhkan luka-lukanya di Ciyang Kunhu beberapa waktu lamanya. Soalnya dia memang ditugaskan merundingkan rencana gerakan pasukan perbatasan di bawah pimpinan Hon Ciyang Kun, dengan adanya samiwan yang berkepandayan tinggi sebagai pelindungnya, tentunya jauh lebih baik dan selamat daripada gedung gubernuran di Gunbing. Sudah tentu ia belum tahu bila Miao Tiang Hang dan lain-lain sudah tiba di Taili. Semalam Ciyang Kunhu geger dan diributkan adanya pembunuh gelap, sebunsoh tahu ilmu silat sendiri belum pulih, pikirnya ada samiwan yang melindungi Ciyang Kun. Ciyang Kunhu dijaga ketat pula oleh sepasukan peronda, tidak perlu dia susah payah ikut memburu si pembunuh. Tak nyana perhitungan yang muluk-muluk justru menimbulkan akibat di luar dugaan, bukan saja Hon Ciyang Kun sampai pun sahabat baiknya samiwan pun ikut terbunuh. Panglima tertinggi penguasa perbatasan terbunuh orang, urusan bukan sekedar perkara kecil, seluruh pasukan tentara yang bercokol di Taili harus dikerahkan untuk mengadakan razia di seluruh pelosok kota Taili. Sebagai seorang ahli yang banyak pengalaman, tentunya sebunsoh tahu bila si pembunuh tentu sudah lari jauh entah kemana, namun tidak bisa tidak ia harus tetap bekerja memenuhi tugas dinas, terpaksa ia pimpin sendiri gerakan besar-besaran ini, tujuannya adalah memperlihatkan kegiatan kerjanya kepada kerajaan. Tak nyana satu dugaan berada di luar dugaan yang lain pula, semula ia hanya bekerja sesuai tugas dinas saja, tak nyana malah berhasil mendapat bahan penyelidikan, bahan. Penyelidikan ini ia dapatkan dari dua orang penjilat macam Kek Chin Jai dan Kim Kong Tu itulah. Seperti diketahui kedua orang ini tertotok jalan darahnya oleh Bu Toan dan Bu Chang, maka waktu sepasukan tentara menggerbek ke tempat mereka, setelah pintu digedor setengah harian, masih belum keluar. Untunglah pimpinan pasukan memang kenal mereka dan setelah mendobrak pintu mereka segera ditolong keluar dan minta tolong kepada sebunsoh untuk membebaskan totokan jalan darah mereka. Setelah jalan darahnya bebas, semula Kek dan Kim tidak berani banyak bicara, serta mendengar Han Chiang Kun dan Sami Wan sudah dibunuh orang, kalau mereka tidak mau mengaku, sebunsoh mengancam akan menuduhnya sebagai komplotan pembunuh itu. Terpaksa mereka mengaku terus terang. Sebunsoh mengerut kening, tanyanya, apakah kalian tidak melihat raut muka mereka? Kedua penjahat itu mengenakan kedok. Dan lagi kami amat ketakutan, angkat kepala pun tidak berani. Bahwasanya mereka orang tua, setengah bayah atau anak muda, laki-laki atau perempuan. Walau tidak melihat jelas raut muka mereka, sedikitnya mendengar suara dan melihat perawakan badan mereka. Setelah hati rada tenang, Kim Kong tuh lantas menjelaskan, dari nada bicara mereka, logatnya seperti laki dan perempuan, usianya pun belum banyak. Tergerak hati sebunsoh, tanyanya pula, mereka mencari tahu keadaan Chiang Kun Hu, kera bagaimana bisa mendatangi kalian? Hal itu kami pun tidak tahu, sahut Kek dan Kim bersama. Chiang tadi, kalian ada bertemu dengan siapa yang sekiranya mencurigakan? Di bawah tekanan dan ancaman serta kompesan sebunsoh, akhirnya Kek dan Kim menuturkan pertemuan mereka dengan Toan Kong Kong dan sepasang kakak beradik Shibun di Toa Chiok Em Siang tadi. Timbul curiga sebunsoh, bukan mustahil kedua kakak beradik itu adalah Bu Toan dan adiknya namun pimpinan pasukan itu rada khawatir, katanya, Keluarga Toan amat berkuasa di Thaili, ku kira sukar mencari gara-gara kepada mereka, peristiwa ini terpaksa hanya bisa diurus sekenanya saja, bila sampai salah tindak, tidak perlu kita mencari permusuhan dengan keluarga Toan mereka. Sebunsoh sudah yakin 80%, katanya, Suhengku adalah komanden Gilim Kun, jangan kata hanya ong ya boneka yang tiada punya kekuasaan resmi, Seumpama benar raja dari kerajaan di sini pun aku tidak perlu takut. Karena sebunsoh sebagai tulang punggungnya, pikirnya inilah kesempatan untuk menarik keuntungan besar, karena kemaru harta, maka nyalinya menjadi besar. Katanya, benar, peduli dia tulen atau palsu, peristiwa besar seperti ini, seumpama tidak sungguhan bisa juga kita peras sedikit harta benda keluarga Toan mereka, Oleh karena itulah sepagi itu mereka sudah meluruk ke rumah keluarga Toan. Dalam pada itu, mendengar sebunsoh menuntut dirinya kepada Toan Kiam Cheng, Bu Toan tertawa getir, Memang mereka sedang mencari kami berdua bisiknya di pinggir pelinga Miao Tiang Hong, lalu hendak keluar. Lekas Miao Tiang Hong menariknya, katanya berbisik, Jangan tergesa-gesa, lihat dulu bagaimana Toan Kiam Cheng menghadapi. Kalau keadaan terpaksa baru kita turun tangan. Pendek kata kalau keadaan tidak mendesak, kita harus berusaha jangan sampai meremit keluarga Toan mereka, terpaksa Bu Toan menahan diri dan bersabar. Di saat mereka berbisik-bisik itu, Hun Chilo bersama Bu Chong pun sedang mendatang dengan diam-diam dari ruang belakang, mereka pun selunyi di belakang pintu angin. Lekas Miao Tiang Hong memberi tanda gerakan tangan, supaya mereka tidak berisik dan menimbulkan suara. Terdengar Toan Kiam Cheng sedang berkata, harap tanya untuk keperluan apa Tai Jin berdua hendak menemui mereka maklum. Meski Toan Kiam Cheng cetek pengalaman dan belum banyak pengetahuan dalam tata pergaulan, dasar otaknya memang cerdik dan bisa melihat gelagat. Melihat sebonsoh bersama kepala pasukan Hon Chiang Kun sepagi ini sudah meluruk datang minta ketemu orang, ia insyaf urusan tentu bukan semelarang urusan. Sio Ong, ya, ujar sebonsoh tertawa tidak tertawa, mungkin kau belum tahu siapa sebenarnya kedua kakak beradik itu bukan? Tahu bahwa jejak butoan berdua memang sudah diketahui orang, namun Toen Kiam Cheng bersikap tenang, ia pura-pura tidak tahu. Katanya, Tai Jin, apa sih maksud kata-katamu ini? Memangnya kau sangka aku menerima orang yang asal-usulnya tidak keruan lalu menipu kau? Tidak berani. Harap tanya mereka adalah sanak famili dari keluarga yang mana dari Sio Ong. Ini, ini, em, yang terang mereka adalah famili keluarga kami, meski hubungan rada jauh, namun mereka bertandang dari tempat yang sedemikian jauhnya, betapapun aku tidak bisa berpeluk tangan bila ditaili mereka disakiti orang. Sudah tentu, sudah tentu. Tapi bukan mustahil famili jauh itu hanya famili Akwan Belaka, maklum keluarga kerajaan tentunya punya kerabat yang banyak, siapa tahu kalau mereka menipumu. Menurut apa yang ku tahu, mungkin mereka kakak beradik bukan dan tidak mungkin sana kadang dari keluarga Toan kalian. Berubah rumen muka Toan Kiam Cheng, katanya tertawa dingin, agaknya kau amat hafal dan tahu persis mengenai seluk-beluk keluarga Toan kami. Harap tanya dari mana kau tahu sedemikian jelas? Bukan kami tidak tahu adat kehormatan, soalnya peristiwa ini menyangkut urusan besar, kami harus bekerja seteliti mungkin. Baik ku jelaskan. Paman ada mengirim surat kepadaku, menyinggung kedua famili yang hendak datang ke Taili ini, supaya aku menerima mereka. Begitulah kenyataannya, masih ada pertanyaan apa pula? Aku tahu pamanmu Toan Syiusi seorang tokoh Kangow yang kenamaan juga, bukan maksudku mau bilang pesannya tidak boleh dipercaya, namun kaum persilatan biasanya mengutamakan kesetiaan dan budi pekerti, persahabatan pun dipandang berat. Mungkin kedua kakak beradik ini adalah kenalan intim pamanmu saja, maka sengaja pamanmu hendak mengakui mereka sebagai sana kadang. Memangnya bagaimana asal-usul mereka, katamu kau tahu, silakan jelaskan. Sebun Soh berkata dengan dingin, ada seorang Bu Ting Hang tinggal di Buseng Soateng, sepuluhan tahun yang lalu, dia pernah mengibarkan panji pemberontakan, tentunya si Oong Ya ada pernah tahu nama besarnya. Aku menetap di kota gunung, selamanya tidak peduli urusan luar, nama orang yang kau sebut tadi selamanya belum pernah aku dengar. Ternyata tidak meleset dugaanku, ujar sebun Soh terbahak-bahak. Bahwasannya keluarga Budi Soateng mana bisa ikat kekeluargaan dengan keluarga Toan yang berkuasa di Thaili? Orang macam apakah sebetulnya Bu Ting Hang yang kau sebut tadi tanya Toan Kiam Cheng ragu-ragu. Sepuluhan tahun yang lalu Bu Ting Hang pernah memimpin gerombolan pengacau memberontak kepada kerajaan, terpaksa kerajaan mengerahkan pasukan tentara untuk menumpasnya, setelah berperang beberapa tahun baru berhasil menumpas pemberontakan mereka. Bu Ting Hang itu bukan lain adalah orang tua kakak beradik yang sekarang menetap di gedung istanamu itu. Bu Ting Hang memberontak puluhan tahun yang lalu, putera-putrinya waktu itu tentu masih kecil, bukan? Benar sahut sebun Soh. Seumpama benar mereka adalah putera-putri Bu Ting Hang, ku kira tidak perlu mereka dijatuhi dosa-dosa orang tuanya. Sayang undang-undang negara kerajaan yang menegahkan, undang-undang negara dapat saja dijatuhkan atas istri dan putera-putrinya. Masih ada sebuah hal belum ku beritahu kepada si Ong, ya. Semalam Hon Chiang Kun dan Sa Chiang Kun dibunuh orang, kedua kakak adik itu justru merupakan orang-orang yang dicurigai. Semula Toan Kiam Cheng berkukauhah hendak membela dan melindungi Bu Toan berdua, mendadak mendengar kabar ini, tak urung ia amat kaget. Sesat baru ia bersuara, apa benar kejadian itu? Kalau tiada peristiwa besar ini, mana berani kami sepagi ini mengganggu si Ong ya? Sudahlah, persoalan sudah dibikin terang, harap si Ong ya serahkan mereka kepadaku. Sampai sekarang kau sendiri tidak bisa membuktikan apa benar mereka pembunuhnya, mana boleh kau anggap mereka sebagai burunan? Benar atau tidak setelah mereka keluar akan terbukti. Si Ong ya tidak usah khawatir, kau dikebuah-buah mereka, peristiwa ini sedikit pun tiada sangkut paut dengan kau. Aku tidak takut kena perkara, cuma sayang kau datang terlambat, kemarin pagi, mereka sudah pulang. Jawaban ini sungguh diluar dugaan Bu Toan berdua yang mencuri dengar di belakang pintu angin, batin Bu Chang, Tak nyana si Ong ya ini ternyata punya keberanian sebesar ini, ternyata salah penilaian ku semula kepadanya. Sebun Soh pun merasa diluar dugaan, seketika ia menarik muka, katanya keras, Si Ong ya, urusan ini besar artinya, aku tidak ingin kau kena perkara, maka kau pun harus bantu aku memberikan pertanggung jawaban kepada atasanku nanti. Lalu apa yang hendak kau lakukan? Si Ong, ya, tentunya kau cukup paham, bukan aku tidak percaya omonganmu, namun dengan susah payah kami mendapat bahan penyelidikan ini, betapapun kami pantang kembali dengan tangan kosong. Membesi muka Toan Kiam Cheng, serunya, maksudmu kau hendak menggeledah rumahku? Benar, aku sedang menunaikan tugas dinas, terpaksa kami pun harus menggeledah gedung istanamu ini. Kata-kata ini seketika membuat suasana ruang tamu ini seolah-olah membeku. Kedua pihak sama mematung dan tegang. Miaw Tiang Hang berempat pun tak kalah tegang dan gugupnya. But Chang malah berpikir, entah apakah Toan Kiam Cheng berani menolak penggeledahan ini? Maka terdengar Toan Kiam Cheng berkata lantang, kau hendak menunaikan tugas dinas, gampang saja. Kalian tangkap aku saja. Rumahku sekali-kali pantang di jelajah orang luar. Toan Kiam Cheng, jengek sebunsoh dingin, turun-temurun leluhurmu bercokol jadi raja di sini, gedung istana tentu tidak boleh sembarangan digeledah orang luar. Tapi sayang sekarang kau bukan lagi seorang pangeran tulen. Kau mengangguk kami harus menggeledah, kau menggeleng kepala pun kami tetap akan menggeledah. Hayo geledah. Kepala wisu Chiang Kun Hau itu adalah seorang yang suka main tangan dan bertingkah, mendengar anjuran sebunsoh segera ia tampil ke depan mendorong Toan Kiam Cheng, jengeknya dingin, siau ongnya, kau suka kena perkara, biarlah setelah kami meringkus buronan itu, boleh kau ikut kami. Tak nyana belum habis ya bicara tiba-tiba beluk wisu itu terpentaroboh terjengkang. Ternyata tak pernah terpikir olehnya bahwa siau ongnya ini pandai mensilat, maka dengan mudah malah dia disengkelit jatuh oleh Toan Kiam Cheng. Sebunsoh tertegun, kilas lain ia tertawa lebar, ujarnya, ternyata siau ongnya pun pandai mensilat, baik, biar aku iringi siau ongnya berlatih beberapa jurus. Urusan sudah terlanjur sedemikian jauh, tidak bisa tidak harus diselesaikan dengan kekerasan, di saat miau tiang hang angkat tangan hendak memberi tanda untuk menyerbu keluar bersama, sekonyong-konyong sebuah suara dingin dan menusuk kuping berkata, siapa berani bikin onar di rumahku tiba-tiba dalam ruang tamu itu entah kapan sudah. Bertambah seseorang, gerak tubuh orang ini teramat cepat, bukan saja Toan Kiam Cheng tidak tahu kapan orang masuk, sebunsoh yang berkepandaian tinggi pun tidak mendengar suara kedatangan orang, setelah orang buka suara baru ia tahu akan kehadirannya. Waktu Toan Kiam Cheng melihat tegas, seketika kejut girangnya bukan main, teriaknya, Paman, kau sudah pulang. Ternyata orang ini bukan lain adalah Toan Siu Yusi. Toan Siu Yusi tertawa dingin, ajaknya, sebunsoh, kau hendak main tangkap terhadap tamuku, perlu kau tanya dulu kepada kepalanku ini memberi izin tidak kepadamu. Sebunsoh menggerung keras, turun tangan dulu lebih menguntungkan, sekali pukul ia lantas menyerang Toan Siu Yusi. Ilmu yang dialatih adalah Louisin Chiang, angin pukulannya laksana hembusan angin tungku yang membara apinya, suhu panas seketika berkembang memenuhi udara. Toan Kiam Cheng tak kuasa menahan panas, lekas ia mundur ke belakang pintu angin, sekonyong-konyong ia berpapasan dengan butoan kakak beradik yang sedang menerjang keluar, seketika ia melenggong. Sebunsoh dan Toan Siu Yusi masing-masing mempunyai keahlian dan keunggulan yang berbeda, tarafil musilat mereka sih kira-kira setanding, tapi karena luka-luka sebunsoh sembuh belum lama, kepandainya belum pulih seluruhnya, sudah tentu setingkat lebih asor. Maka terdengarlah krak lengan kanan sebunsoh tahu-tahu kena dipelintir keseloh oleh Hun Kin Joh Kut Hoat yang dilancarkan Toan Siu Yusi. Setelah menangkis Louisin Chiang musuh, tapak tangan Toan Siu Yusi seperti menyentuh papan besi yang sudah dibakar membara, meski lekangnya cukup tinggi, tak urung ia merasa panas pedas juga, tak tertahan ia. Tersunat tiga langkah. Tapi sepihak lengan putus, pihak lain hanya luka-luka kulit saja kesudahannya jelas sebunsoh jauh lebih dirugikan. Saking kesakitan sekaligus sebunsoh menjerit seraya menghardik, dengan langkah pontang-panting segera ia menerjang keluar hendak lari. Lari ke mana bentak Toan Siu Yusi, baru saja ia hendak mengejar, tiba biang pintu angin di pinggir sana tiba-tiba mencelat terbang di tendang butoan, bersama adiknya ia cegat jalan lari sebunsoh. Miao Tiang Hang keluar dari belakang pintu angin, katanya tertawa, Toan Heng, keparat itu adalah musuh besar mereka kakak beradik, biarkan mereka membunuh musuh dengan tangan sendiri. Sebunsoh mengamuk sejadinya seperti binatang terluka dalam kurungan, di mana lengan kirinya terayun ia sodok bu Chong dengan sikutnya, tapak tangannya menabas kepada butoan. Terasa angin panas menyampuk muka, seketika napas butoan serasa sesak. Untung iwakang sebunsoh tinggal tiga bagian saja, kekuatannya tidak cukup melukai orang. Sebat sekali butoan berkelit seraya balas menyerang, sigap sekali ia menggeser minggir dan berputar ke belakang musuh, kedua tapak tangan menepuk punggung orang terus didorong sekuat tenaga, keruan sebunsoh tak kuasa berdiri tegak, badannya tersungkur ke depan, dasar licik ia membarengi badannya miring sambil mencengkram ke arah bu Chong. Melihat orang sudah terdesak masih begitu nekat dan mengganas kejut butoan bukan main, teriaknya memperingatkan, muai muai, awas belum lenyap suaranya, dilihatnya langkah sebunsoh tiba-tiba sempoyongan, salah satu lututnya tertekuk menyentuh lantai, serta merta gerakan badannya berputar menghadap ke arah butoan. Ternyata kepandaian sejati butoan memang tidak ungkulan dibanding engkohnya, namun gerak-gerik. Badannya lebih gesit dari engkohnya. Bukan saja sebunsoh tidak berhasil mencengkram dia, malah kena ditendang dan lemaslah badannya. Sudah tentu butoan tidak memberi kesempatan orang balas menyerang pula, dengan sejurus ciongkoh kibin, tambur gemreng bunyi bersama, kedua kepalanya menggencet bersama tayang hiat di pelalipis sebunsoh. Itulah tipu ajaran silat dari keluarga bu yang terlihai dan mematikan, sebunsoh yang sudah terluka dan kehabisan tenaga itu mana kuat bertahan. Setelah memperdengarkan jeritan panjang menyayatkan hati, kedua matanya membalik, badannya roboh bermandikan darah, jelas jiwanya takkan tertolong lagi. Selamat, selamat, seru miau tiang hanggirang. Kalian berhasil membunuh seorang musuh pula, kini tinggal seorang pakiongbong saja. Wisu yang terjungkal oleh sengkelit toan kiamceng tadi, kini sudah merangkak bangun, melihat sebunsoh terkapar tak bergerak, keruan kagetnya serasa arwahnya menghilang. Toan siu si menjengek dingin, aku paling benci melihat manusia penjilat mentingkah, ikutilah jejak sebuntai jinmu sekali tepuk, ia cabut nyawa orang sekalian. Kejadian berlangsung dalam waktu singkat dan cepat sekali, dalam sekejap itu dua jiwa sudah melayang. Keruan toan kiamceng berdiri menjugek di tempatnya. Toan siu si tertawa, ujarnya, kabarnya kau mengharap aku pulang, begitu aku kembali lantas bikin susah kau, apa kau takut? Takut sih tidak. Cuma mereka jelek-jelek alat negara, mereka mampus di sini, bagaimana baiknya? Biar ku bereskan ujar toan siu si. Ia keluarkan sebuah botol yang berisi bubuk obat warna kuning, bubuk obat itu ia taburkan di atas mayat kedua orang, dalam waktu singkat. Kedua mayat itu tinggal genangan air darah melulu, yang ketinggalan hanya rambut kepala mereka. Keruan merinding dan bergidik toan kiamceng melihat adegan seram. Bagian luar sudah ku periksa semuanya, tiada orang lain. Lekas kau minta bantuan citsok membereskan kamar ini, suruh mereka tutup mulut dan dilarang membocorkan kejadian ini, ternyata si orang tua itu adalah angkatan tua dari sepupu jauh toan siu si, karena dia nomor tujuh, maka toan siu si sudah biasa memanggilnya citsok. Kata toan kiamceng, orang keluarga kita aku berani mempercayai. Tapi kalau pihak Chiang Kunhu tidak melihat mereka kunjung pulang, mereka bakal kemari mencari tahu dan menelidik, bagaimana kita harus mengelabdobi mereka? Kalau benar mereka berani datang, bunuh saja semuanya ujar toan siu si. Bunuh semuanya teriak toan kiamceng kaget. Bu, bukankah urusan bakal semakin besar? Mendelik metu, toan siu si. Urusan sudah terjadi, buat apa kau takut tanpa alasan? Segera Miao Tiang Hang memujuk toan kiamceng, sebun soh hanya membawa seorang pengikut, tentunya tidak mau membagi jasa dengan orang banyak. Maka orang lain pun tentu tiada yang tahu bila mereka datang kemari. Bila benar mereka datang cari tahu di sini, katakan saja tidak tahu menahu jejak mereka. Sami Wan dan Hon Chiang Kunh saja bisa terbunuh, bukan mustahil mereka pun digorok lehernya di tengah jalan. Ceng Tid, ujar toan siu si, kalau kau memang sudah berkeputusan tidak mau jadi siya ong ya keluarga toan, apapun yang terjadi tidak perlu kau takuti lagi. Kalau kau tidak bisa menghadapi, aku akan bantu mencari jalan belakang. Sudahlah, lekas kau bersihkan ruangan ini. Miao. Tai Hiap, Hun Liap, Mari kita bicara di kamar buku, ternyata toan siu si ingin benar selekasnya tahu sebabmu sebab kematian suhengnya, hatinya amat risau dan masgul. Baik, toan tit bersama adikmu kalian tinggal di sini bantu toan siheng, kata Miao Tiang Hong. Toan siu si ajak Miao Tiang Hong dan Hun Chilo masuk ke dalam kamar buku, katanya, di sesi yang panah aku tidak menemukan tiam lem suheng, lantas aku merasa mendapat firasat jelek, siapa tahu aku terlambat pulang meski sudah tergesa-gesa. Bagaimana kematian suhengku, apa kau tahu? Ternyata satu jam setelah Miao dan Hun turun gunung pulang ke Tai Li, kebetulan toan siu si tiba di tiam jongsan. Jadi ia melihat tulisan yang ditinggalkan Miao Tiang Hong di atas dinding itu. Kami sendiri pun datang terlambat, kata Miao Tiang Hong. Lalu ia tuturkan apa yang dia lihat di sana. Memangnya tiam lem suhengku punya kepandayan apa bisa membunuh suhengku dan linghangciang, ternyata masih ada seorang tosu dari Hong Tong Pei. Tapi kejadian ini rada janggal. Siapakah tosu dari Hong Tong Pei itu tanya Hun Chilo. Aku pun tidak tahu. Tapi dalam Hong Tong Pei ada. Seorang tosu yang jadi sahabat baikku. Miao Tai Hiap, pengalamanmu banyak, pengetahuanmu luas, tentunya kau pernah dengar namatan K.H.U. Seng. Kabarnya dia salah seorang tokoh dari Hong Tong Pei yang paling menonjol, sepak terjangnya di antara lurus dan sesat. Hanya menurut gelagat dan situasi dunia belaka, apa itu lurus atau sesat, sebetulnya sukar dibilang pada tindak. Tanduk seseorang. Dalam pandanganku dia seorang pembawa adat. Aku sih malah rada cocok dan sehaluan sama dia. Berkata Tuan Siu Si lebih lanjut, Tuan K.H.U. Seng adalah murid generasi kedua dari Hong Tong Pei. Tapi kalau hanya dinilai ilmu silatnya, kepandainya malah lebih tinggi dari Chiang Bun Jin mereka Ling Si Chu. Kebanyakan orang-orang Hong Tong Pei sama tahu akan hubungan intim kami berdua, kini orang yang mencelakai Su Hengku ternyata ada tosu dari Hong Tong Pei. Oleh karena itulah aku merasa aneh. Kejadian ini aku harus menyelidikinya sampai terang. Su Hengmu aja lantaran anakku, soal membalas dendam ini, selahun cilu. Lekas Tuan Siu Si menukas, kalau Tanduk H.U. Seng tahu peristiwa ini, pasti tidak akan bantu aku mencari pembunuh itu. Tapi watak orang ini amat aneh dan menyendiri, terpaksa hanya akulah yang bisa menemuinya. Mengenai Tiam Liam Su Hengku, aku yakin masih kuat menghadapi mereka, soal membalas dendam kematian Su Hengku ini, harap kalian tidak perlu ikut mencapaikan diri. Tidak perlu aku banyak omong akan budi kebaikanmu ini, urusan puteraku itu, terpaksa aku pun harus minta pertolonganmu untuk mencarinya. Hun Li Yap, kata-katamu seakan-akan tidak pandang aku orang Si To'an sebagai teman sendiri. Kalau kami Su Heng T. tidak merebut puteramu dijadikan murid, puteramu tidak akan mengalami kejadian seperti ini. Dia puteramu, juga muridku, mana bisa aku tidak mencari balik muridku? Selama hidupnya Su Heng tidak pernah berbohong, sebelum ajal dia sempat mengatakan masih baik, maka puteramu tentu tidak mengalami sesuatu bahaya. Legakan hatimu, begitu aku menemukan puteramu, akan kuusahakan memberi kabar kepadamu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada To'an Siu Si, Hun Chilo tertawa getir, katanya, kalau demikian, aku jadi menganggur tak ada kerjaan. Tiba-tiba To'an Siu Si ingat sesuatu, katanya, kira bagaimana kalian bisa menetap di rumahku ini? Miao Tiang Hang melengak, tanyanya kembali, bukankah kau yang menulis surat kepada keponakanmu untuk menyambut kami? Ah, tidak ujar To'an Siu Si keheranan. Apakah yang terjadi baru saja ia hendak keluar tanya kepada keponakannya, terlihat si orang tua itu berlari datang dengan nafas ngos-ngosan. Cip Siok, ujar To'an Siu Si, istirahat dulu baru bicara. Si orang tua justru tak mau istirahat, katanya dengan nafas memburu, siyaoya, celakalah. Apanya celakatannya To'an Siu Si? Ada dua orang asing mencari, mencari kau bagaimana mereka tahu kalau aku sudah pulang? Aku pun tidak tahu, yang laki itu bilang, setelah kau bertemu sama dia akan tahu sendiri. Dari penuturan si orang tua, agaknya pendatang itu adalah laki dan perempuan, tergerak hati Miao Tiang Hang, baru saja ia hendak bicara dengan To'an Siu Si orang sudah menjengek dingin, katanya sambil melangkah keluar, betul juga ada orang mencari perkara kemari, baik, biar kulihat siapa mereka. Ia kira yang datang adalah anjing alap-palap kerajaan. Waktu To'an Siu Si tiba di ruang tamu, kedua orang itu pun kebetulan tiba di sana. Bu To'an kakak beradik sedang menyambut kedatangan mereka. Sekilas To'an Siu Si melongot, segera ia berseru girang, Tia To'ako, kiranya kau. To'an Heng, ujar Tia Singan, kau belum tahu bahwa kami ayah beranak sudah tiba di Thaili bukan? Bu To'an menjadi rikuh, selanya, To'an Tai Hiap, Paman Tia ada pesan kepadaku untuk menyampaikan sesuatu kepadamu, tapi aku lupa, sebetulnya bukan dia lupa, soalnya To'an Siu Si baru pulang lantas membunuh sebun soh, lalu ajak Miao dan Hun masuk kamar buku bicara. Jadi Bu To'an belum ada kesempatan menyampaikan pesan itu. To'an Siu Si sudah paham, katanya tertawa, tidak perlu kau beritahu kepadaku. Loh Tia, surat itu kau yang menulis bukan? Kau tidak salahkan aku bukan? Orang yang membunuh Hun Chiang Kun semalam, tentunya kau? Tia Singan manggut-manggut sambil mengiakan. Selamat kau berhasil menuntut balas. Perlu juga ku beri. Tahu kepadamu, barusan sebun soh telah terbunuh juga di sini oleh mereka kakak beradik. Tia Singan ikut girang, katanya, kalau begitu, urusan bu Kong Chu di sini pun sudah selesai. Tak heran waktu aku melangkah masuk tadi, tercium bawa nyirnya darah. Setelah melakukan perkara besar ini, tentu kau tidak akan tinggal lama-lama di Tai Li. Ya, sengaja ku bawa Chu Ji untuk menemuimu. Sebentar kami akan segera berangkat. Tia Pepek, Pimbrung Bu Chang, ke mana tujuan kalian selanjutnya? Waktu digunbing, Loh Tau Aku dan Tia To Aku ajak aku ke Siow Kim Juwan. Waktu itu aku belum ada tempo, sekaranglah saatnya aku menyusul ke sana. Tia Gio Aku tertawa, katanya, Bu Cici, Loh Tau Aku di Siow Kim Juwan, tentunya kau pun ingin lekas-lekas menyusul ke sana toh. Kita berangkat bersama bagaimana? Merah muka Bucang, katanya tertawa, ya, biar kami berangkat bersama kalian, di tengah jalan supaya tidak kesepian. Toan Kiam Cheng seperti sedang memikirkan apa-apa, tiba-tiba ia menyeletuk, siapa itu Loh Tau Aku? Miao Tiang Hang bantu menjelaskan, orang ini bernama Loh Hong, tetangga mereka kakak beradik yang dibesarkan bersama. Waktu ayah mereka mengeret panji pemberontakan melawan pasukan kerajaan, Loh Hong adalah salah satu pembantu terpercaya ayah mereka. Usia Loh Hong lebih tua dari mereka, sebelum ajal, ayahnya pernah menitipkan mereka kakak beradik kepada Loh Hong, terutama diharuskan dia melindungi Chang Ji. Secara tidak langsung kata-kata Miao Tiang Hang sudah menjelaskan kepada Toan Kiam Cheng, bahwa Bu Cheng sudah terangkap jodohnya dengan Loh Hong. Hambar dan seperti kehilangan apa-apa Toan Kiam Cheng dibuatnya, katanya dengan tertawa kecut, nona Bu, selamat, selamat. Ternyata kau sudah punya calon suami yang gagah perwira. Merah muka Bu Cheng, namun sikapnya wajar dan berani menghadapi kenyataan, katanya tersenyum, Toan Toa Ko, kau sebagai seorang Sia Ong, ya, berani menghadapi bahaya dan kesulitan bagi kepentingan kami semua, hatimu bajik dan berdarah patriot pula, sungguh mengagumkan, kau pun boleh terhitung sebagai kaum pendekar. Semoga telah kau bisa mendapatkan seorang istri cantik rupawan yang mencocoki hatimu. Kapan kalian datang ke Siaw Kim Juan, kami pasti akan menyambut dengan senang hati. Nah semua orang sudah ada tujuan masing-masing, sekarang giliran ku tanya kau. Kiam Cheng, bagaimana pula perhitunganmu? Sesaat Toan Kiam Cheng ragu-ragu, katanya kemudian, pihak penguasa Tai Li memang sampai sekarang belum mengutus orang menyelidik kemari, namun peristiwa hari ini mungkin tidak akan bisa tetap dirahasiakan, ku kira sementara lebih baik aku meninggalkan rumahku saja. Baik juga kalau sementara kau menyingkir dari kesulitan, kemana kau hendak pergi? Oh, sebetulnya Siaw Kim Juan sebuah tempat yang baik? Cuma, ilmu silatku belum sempurna, tiada sesuatu yang dapat ku kerjakan di Siaw Kim Juan, paman, biar aku ikut kau kelana di Kangong, sedikit banyak bisa ikut belajar kepandayan, sudikah kau membawa aku? Aku hendak keculeisan, perjalanan jauh dan sukar ditempuh, apakah kau kuat menderita? tanya Toan Syusi. Aku sudah bosan hidup dalam lingkungan tembok tinggi, serba mewah dan disanjung, kalau paman suka bawa aku untuk menggembeleng diri di luar, derita apapun bolahlah ku rasakan. Baik, kau punya tekat, biar ku bawa kau. Setiba di chuleisan, mungkin aku bisa mencarikan guru ternama untukmu. Sudah saatnya kami berangkat, selam yao tiang hong, lalu bersama Hun Chilo mereka minta diri kepada Toan Syusi dan keponakannya. Aku harus tinggal lagi sehari di rumah, besok baru berangkat ke chuleisan bersama Kiam Cheng, demikian kata. Toan Syusi. Hun Li Hiap tidak usah khawatir, persoalan putramu serahkan saja kepada aku. Mia o tiang hong bernah meninggalkan gedung istana keluarga Toan, setelah menempuh perjalanan mereka bertemu jalan bercabang tiga. Tiba-tiba Mia o tiang hong berkata, tiba saatnya kita pun berpisah di sini. Toan Tid, bersama adik dan tia to aku berempat, aku boleh berlega hati melepas kau. Setelah bertemu lah hong sampaikan salamku. Bu Toan tertegun, tanyanya, Mia o susiok, kau tidak ikut ke siyao kim juan. Ia kira Mia o tiang hong dan Hun Cilo juga setujuan dengan mereka, maka ia merasa di luar dugaan. Mia o tiang hong tersenyum, ujarnya, seharusnya aku menjadi wali adikmu dalam pernikahannya nanti, untung seorang sahabatku Beng Go An Chau berada di siyao kim juan, setiba di sana, boleh kau mohon kepada dia minta kepada pimpinan Laskar Gerilya Leng Tiat Giau untuk memimpin upacara pernikahan Chang Ji, tentunya jauh lebih berarti dan semarak daripada aku sendiri yang mewakili ayah bundamu. Aku tidak menguatirkan pernikahan muai-muai, cuma Mia o susiok, kau, kenapa kau tidak pergi? Ada sedikit urusan, terpaksa aku harus minta bantuan pamanmu, demikian selahun cilu. But Chang memberi lirikan kepada Bu Toan, timrungnya, kalau demikian, janganlah kami memaksa paman. Setelah urusan kalian selesai, kita bisa bertemu di SIAU Kim Jee Wan. Setelah bayangan Mia o dan Hun tak kelihatan di kejauhan, But Chang tertawa, katanya, Koko, kau ini memang ceroboh. Ceroboh dalam hal apa? Tanya Bu Toan heran. Memangnya kau tidak melihat hubungan Mia o susiok dengan Hun kokoh? Bukan mustahil kita bisa minum arak. Kegirangan mereka lebih dulu. Cuma tidak enak aku menggoda mereka tadi. Bu Toan sadar, ya, Hun lihiap sudah bercerai dengan N.I.O. bok, kalau dia menikah dengan Mia o susiok siapapun tiada hak mencampurinya. Kalau bisa menjadi kenyataan, sungguh suatu hal yang mengembirakan. Urusan bahagia ini, tidak perlu disangsikan lagi, pasti akan berhasil, kau tidak percaya lihat saja buktinya kelak. Walaupun Hun Cilo tidak mendengar apa yang diperbincangkan Bu Toan kakak beradik, namun ia bisa menebak ke mana arah percakapan itu. Setelah melihat bayangan mereka hilang di kejauhan sana, baru berkata dengan tertawa getir, Tiang Hong, sungguh aku amat menyesal dan tidak enak terhadapmu, tidak pantas aku membuat kau dirugikan dalam percakapan iseng orang lain. Cilo, demi menyempurnakan perjodohan orang, tidak segan kau merendahkan diri, akulah seharusnya yang bersedih bagi kau. Bahwasannya tidak perlu kau bertindak demikan. Hun Cilo tertunduk dengan muka merah, ujarnya, aku hanya merasa bersalah terhadap kau, sehingga kau diejek dan dibuat buah bibir orang banyak. Bukan saja kita sudah saudara angkat lain jenis, juga sahabat kental yang sehaluan dan serandangan. Persahabatan kita akan tetap abadi selamanya, benar tidak? Menurut pendapatku persahabatan yang murni amat tinggi nilainya, adakalanya malah melampaui hubungan keakraban antara suami-istri atau sesama kekasih. Mungkin orang lain tidak akan memahami perasaan yang terjalin di antara hati kita, terpaksa biarkan orang lain bermulut iseng. Kukira rasa persahabatanku terhadapmu takkan pernah berubah. Baik, kalau begitu dengarlah sepatah kata nasihatku. Hun Cilo melenggong, tanyanya, kau hendak bujuk aku apa? Pergilah ke Siow Kim Juan dan temui Benggo An Chow, Hun Cilo tertunduk tanpa bersuara. Berkata Miao Tiang Hang pelan-pelan, Cilo, aku tahu isi hatimu. Benggo An Chow adalah laki-laki yang pernah kau cintai, selanjutnya kau tidak akan tumbuh perasaan seperti itu terhadap orang lain, betul tidak ucapanku. Aku bisa mengendalikan perasaan hatiku. Tapi selanjutnya aku hanya bisa pandang dia sebagai temanku yang paling baik, bagaimana juga takanku biarkan dia mengetahui rahasia hatiku ini. Kenapa kau harus bersikap demikian? Kau menikah dengan N.I.O. Bok, bukan kesalahanmu. Suatu kejadian yang terpaksa dalam zaman geger seperti itu, waktu itu kau sudah mengandung, mengira dia sudah meninggal lagi. Ragamu menikah dengan N.I.O. Bok, hatimu masih milik Benggo An Chow. Cintamu terhadapnya masih tetap murni. Kini kau pun sudah berpisah dengan N.I.O. Bok, kenapa harus miras diri karena kesalahan perkawinanmu dulu itu? Go An Chow adalah laki-laki perkasa, berjiwa lapang dan berpandangan luas. Masa dia tidak mengerti akan pahit getirmu ini? Dia dapat memahami dan memaafkan aku, sebaliknya aku tidak memaafkan diriku sendiri. Apalagi berpisah sepuluhan tahun, tiada sesuatu yang takkan berubah dalam dunia ini, terutama manusia, sumpah setia sehidup semati masa lalu, sudah lama berselang dan tawar. Kalau dalam hati aku mencintai dia, maka tidak bisa aku menambah beban derita sanubarinya. Aku tahu Limbus yanglah yang menjadi sebabnya. Kau biarkan Go An Chow diraihnya, terus terang aku kurang setuju. Bus yang laksana sekuntum kembang dalam lembah nan sunyi, suci bersih dan tiada cacat, aku amat menyukainya seperti adikku sendiri. Aku tahu cintanya terhadap Go An Chow adalah murni, namun dia tidak tahu bila aku pun mencintai Go An Chow. Aku rela hatiku sendiri yang sedih, betapapun aku tidak akan membiarkan dia patah hati. Miaw Tiang Hang geleng-geleng kepala, ujarnya, seumpama kau bertekad merangkap perjodohan mereka, aku tetap memujukmu untuk kesana menemui mereka, tidak seharusnya kau menyingkir dari hadapan Go An Chow. Buat apa harus berbuat demikian? Paling tidak kau masih anggap mereka sebagai sahabat, benar tidak? Sahabat baik kenapa tidak boleh bertemu? Kalian bertiga kalau bisa kumpul bersama, bukan mustahil akan terbuka suatu penyelesaian yang sempurna di antara kalian bertiga. Tapi aku tidak ingin demikian. Kini aku hanya ingin menyusul ke Tian San, di mana anak dan ayah angkatku berada. Aku bisa mewakili kau kesana menemui ayah angkatmu, jangan kau lupakah sudah berjanji menyerahkan anakmu yang kecil menjadi muridku, ada aku dan ayah angkatmu yang merawat dan mengasuhnya, apapula yang masih kau khawatirkan? Bukan aku khawatirkan keadaan anakku, namun, tidak usah pakai namun segala, pergilah ke si Yau Kim Juan menemui Go An Chow. Bicara soal anak, persoalan Ho Aji harus kau beritahukan juga kepada Go An Chow. Di bawah bujukan manis Miya Oti Yang Hong, tekat Hun Cila lama-kelamaan menjadi goyah, namun ia masih bimbang dan sukar berkeputusan. Tiba-tiba terdengar derap langkah kuda berlari mendatangi di tanah pegunungan depan sana. Kebetulan mereka sedang berada di jalan pegunungan yang tidak rata dan sukar dilalui, saat mana sedang memelok suatu pengkolan gunung, maka mendengar derap kaki kuda, namun belum terlihat bayangannya. Sudah tentu kedua penunggang kuda itu pun tak melihat mereka. Karena jalanan memang rusak dan berbatu, kuda tidak bisa berlari kencang, terdengar seorang tengah bicara, memang kita sedang sebal, semula kita kira setiba di Thaili Sami Wan bisa bantu mengangkat kita sebagai perwira dalam pasukannya, bila mana bisa membuat jasa, hidup senang dan berkecukupan tak perlu dikatakan lagi. Siapa tahu setiba di Thaili malah kita harus melayat jenazahnya. Seorang yang lain terdengar menimbrung sambil tertawa, bicara terus terang, ikut Sami Wan menyerbu ke si Yau Kim Juwan, aku benar-benar rada takut. Beng Go An Chau berada di sana, bukan mustahil Sun Yau kita pun berada di sana, bila sampai kebentur mereka, he he, mungkin aku masih bisa mencari sedekah ke tempat lain, sebaliknya kau belum tentu bisa selamat. Dengan suara lirih Mia O Tiang Hang tanya kepada Hun Chilo, salah seorang agaknya adalah murid Ten Yeo Bok terbesar Bun Seng Lyong. Benar, seorang lain adalah murid Ten Yeo Bok kedua Gak HOU. Bun Seng Lyong bocah keparat itu amat jahat, metu-metu yang ditanam oleh Pak Kiong Bong di dalam Tin Wan Piao Kiok adalah dia. Kali ini kebentur di tanganku, jangan kau lepaskan dia. Biar kita dengar dulu percakapan mereka. Terdengar Bun Seng Lyong sedang berkata, Hektometer, kau masih pandang perempuan jalan itu sebagai Sun Yau, ibu guru, guru kita kan sudah menceraikan dia. Gak HOU tertawa, ujarnya, sebetulnya apa yang kau lakukan selama ini sudah cukup membuatnya menderita, entah dia sendiri tahu tidak akan hal ini. Sudah tahu aku pun tidak takut. Sekarang aku adalah bintara dalam Gilim Kun, memangnya apa yang bisa dia lakukan atas diriku? Jangan kau bicara demikian yakin, kalau berada dalam Gilim Kun di Pak Hia, sudah tentu tak perlu takut kepadanya. Akan tetapi bila di luar dugaan bertemu di tengah jalan, kau maki dia apa dia bakal mundur dan tinggal pergi begitu saja? Maka aku katakan kali ini kita tidak jadi ikut dalam pasukan besar, siapa tahu kalau rejeki malah? Kau ini memang tidak tahu diri, dalam Gilim Kun paling-paling kau hanya kepala barisan saja, kapan kau bisa angkat diri? Tentunya lebih baik bertugas di bilangan luar saja. Kalau ingin mendapat pangkat tinggi dan hidup senang, tentunya kau berani menyerempet bahaya. Bahwasannya mana mungkin secara kebetulan kita bakal kebentur dengan huncilo perempuan jalan itu. Kau hanya tanpa alasan. Belum habis ucapannya, tiba-tiba terdengar hardikan nyaring melengking, tahu-tahu terlihat huncilo munculnya dari pengkolan gunung sana, mencegat di depan kuda mereka, jengeknya dingin, Bun Seng Liong, coba buka lebar metu anjingmu, siapa aku ini? Keruan bukan kepalang terkejut Bun Seng Liong, hut kontan ia ayun pecutnya sembari mengeperak kuda menarik kendali menerjang huncilo. Mana huncilo rela melepasnya lari, sekali raih dan tarik membalik, ia tangkap ujung pecut orang terus menariknya jatuh dari atas kuda, sekali jinjing dan angkat pula ia lempar badan orang ke atas lereng gunung. Bersamaan dengan itu kedengaran suara gedha bukan di belakang sana, kiranya belum lagi Mia Oti Yang Hang datang, Gak HOU sudah ketakutan dan terperosok jatuh dari atas tunggangannya. Jalan pegunungan yang tidak rata dan berlikaliku hanya cukup tiba untuk jalan satu tunggangan saja, kedua ekor kuda sama-sama dibikin kaget dan membedal saling tumbuk dan berdesakan, sama-sama main sepak dan berlompatan, keruan mereka sama terpelanting jatuh. Lekas Mia Oti Yang Hang memburu maju menarik tali kekang kedua ekor kuda, lalu putar balik menawan Gak HOU, serta digiringnya masuk ke dalam hutan. Sementara itu huncilo sudah menggusur Bun Seng Leong ke dalam hutan. Apa itu yang dinamakan sesat takkan menang dari lurus dan perat huncilo? Kalian sukarlah menjadi antek bangsa tartar, masih bermuka tebal dan tidak tahu malu lagi, mengagulkan diri sebagai seorang kuncu? Hektometer, Bun Seng Leong, coba katakan, kira bagaimana kau hendak menghadapi aku saking ketakutan sekujur badan. Bun Seng Leong gemetar keras, sesaat mulut terbuka tak kuasa mengeluarkan suara. Terpaksa Gak HOU yang mewakili memberi penjelasan, Sunio, hal itu bukan tanggung jawabku. Bun, Bun Su Heng lah yang menarikku ke dalam gilim kun, sebenarnya aku hanya ingin mencari sesuap nasi saja, tak pernah terpikir oleh ku hidup senang berpangkat tinggi segala. Kali ini dia pula yang paksa aku ikut kemari. Mana aku berani menyerbulaskan rakyat? Sepanjang jalan ini, perbuatan kotor apa saja yang kalian lakukan, mengakulah terus terang. Semua itu Bun Seng Leong sendiri yang melakukan, terus terang aku tidak berani menghina dan bikin kotor nama Sunio. Tujuan Hun Chilo hendak tanya perbuatan jahat apa yang mereka lakukan untuk merugikan perjuangan Laskar Gerilia, mendengar kata-katanya ini, tak terasa malah melenggong, tanyanya, perbuatan apa yang merugikan diriku? Katakan, Dari N.I.O. Toa Koh Ia mendapat tahu bahwa kau bersama Mia O. Sian Singh, maka sepanjang jalan ini dah menyebar kabar buruk yang merusak nama baik kalian. Katanya, katanya kalian, A.I., tak berani aku kurang ajar terhadap Sunio, kata-kata kotor yang dia ucapkan itu tak, tak berani aku mengatakarnya. Walau Gak K.O. U tak berani mengatakan, namun Hun Chilo sudah paham, Romen mukanya mengulung senyum dingin, pikirnya, paling mengatakan aku gendak Mia O. Toa Koh dan Men Serong segala. Tidak menjadi soal dia merusak nama baikku, sebaliknya Mia O. Toa Koh yang tidak bersalah ikut kena getahnya, karena pikirannya ini, amarah seketika berkobar di rongga dadanya, dengan dingin ia tatap muka Bun Seng Leong. Diam-diam Bun Seng Leong mencuri lihat sikap Hun Chilo, ia tahu orang pasti takkan mengampuni jiwanya, maka segera ia berlaku nekat dan untung-untungan pura-pura menjadi laki-laki keras kepala, jengeknya dingin, Hun Chilo, bunuhlah aku untuk menutup mulutku. Kau kira bisa buka mulut menyemprot muka orang dengan darah lantas aku takut kepadamu. Apa itu menyemprot muka orang dengan darah? Maksudnya memfitnah, memangnya sekarang kau sedang minggat dengan seorang laki-laki liar? Hehehe, perbuatan baik kalian kebetulan kepergok olahku, kau tidak bunuh aku menutup mulut, ku kira kau tidak akan bisa tidur nyenyak. Mia O. Tiang Hang Gusar, serunya, keparat ini hendak memancing kau supaya tidak membunuhnya, aku justru tak peduli permainan liciknya ini, tapak tangan pelan-pelan diangkat menepuk ke batok kepalanya, belum lagi mengenai sasarannya, angin tekanannya sudah bikin air mata Bun Seng Leong meleleh, kepala serasa ditindih batu besar sehingga pusing tujuh keliling. Bun Seng Leong hendak menggagah sebagai laki-laki sejati, namun menghadapi saat antara mati dan hidup, gemetar juga sekujur badannya, kata-kata yang sedianya hendak dilontarkan pun tak kuasa diucapkannya. Tiba-tiba Hun Chilo menghela nafas, katanya, Sudahlah, ampuni saja jiwanya. Ampuni dia tanya Mia O. Tiang Hong. Kita hanya mengejar kesucian hati dan kebersihan diri, tidak setimpal kita bikin persoalan dengan bocah keparat berjiwa kotor seperti dia ini. Baik, hukuman mati boleh dibatalkan, derita hidup harus kau rasakan tapak tangan Mia menepuk ringan saja, seketika Bun Seng Leong merasakan sekujur badan seperti ditusuki jarum-jarum yang tak terhitung banyaknya, seluruh urat nadi dan jalan darahnya serasa meledak pecah, sakit bukan main seketika pandangan berputar dan sempoyongan jatuh lemas. Modal untuk jadi cakar ala palapmu sudah kurampas. Selanjutnya bila kau pakai kekerasan terhadap orang, sekali kau menggunakan hawa murni, jiwamu akan segera melayang. Baik, mati atau hidup, terserah pada tingkah lakumu selanjutnya. Menggelundunglah pergi. Sambil menahan sakit Bun Seng Leong tersok-sok merayap bangun terus lari pontang panting memeluk kepala, gak hau lekas memburu memayangnya. Bun Seng Leong segera memakinya, barusan kau ingin supaya aku lekas mati baru hatimu puas, kini pura-pura hendak mengambil hatiku. Suheng, gak hau tergagap, tidak bisa tidak siyaute harus bilang demikian. Lebih murka Bun Seng Leong dibuatnya, dan peratnya, tadi kau hanya bicara demi keselamatanmu sendiri, memangnya masih ada aku suhengmu dalam pandanganmu. Tiba-tiba gak hau sadar akan peringatan miau tianghang barusan, segera ia balas menjengek dingin. Bun Seng Leong, jangan kau pamer diri sebagai suhengku yang busuk, kau sekarang manusia cacat yang tak berverguna lagi, memangnya kau sangka aku takut kepadamu. Hehehe, aku baik hati terhadap kau, kau malah memaki aku, baik, biar kita jalan menempuh arahnya sendiri, memangnya aku sudi mencari muka kepadamu. Mereka belum tiba di bawah gunung, maka perdebatan mereka sayut-sayut masih kedengaran. Miau tianghang merasa dongkol dan gelip pula. Waktu ia berpaling dilihatnya Hun Cilo berdiri melongo dengan hambar. Cilo, kenapa kau menangis Hun Cilo melengos Samlil mengusap air mata, katanya, tidak apa-apa, mataku kena debu. Kebetulan mereka tinggalkan kedua kuda tunggangan ini, marilah kita berangkat mereka jalan berjajar, sepanjang jalan Hun Cilo selalu masgul dan murung, sepatah kata pun, tak bicara lagi. Cilo, bukankah tadi kau bilang kesucian hati dan kebersihan diri, kenapa pula kau harus mereras diri lantaran kata-kata Bun Sengliong? Aku tidak salahkan dia. Memangnya kenapa kau jadi tidak senang hati aku salahkan diriku sendiri. Miau tianghang menghela nafas, ujarnya, Cilo, jangan banyak pikiran, kuwanjurkan lekaslah kau pergi ke Siow Kim Johan menemui Bengko An Chow saja. Belum sempat Hun Cilo menjawab, tiba-tiba terlihat dari depan mencongklang pesat dua ekor kuda mendatangi, dua pemuda penunggangnya kelihatan masih amat muda belum cukup dua puluhan, begitu dari kejauhan melihat mereka berdua, tiba-tiba sama menjerit dan membalikan kuda. Kiranya kedua pemuda ini adalah murid-murid Ten Yeo Bok yang paling kecil, mereka adalah Song Bengki dan Oh Lian Ba. Di antara enam murid-murid Ten Yeo Bok, kedua orang ini berusia paling muda dan jiwanya masih murni, biasanya Hun Cilo paling sayang kepada mereka sekilas Hun Cilo melenggong, lekas ya ke perak kudanya mengejar, serunya, kenapa kalian lari dari hadapanku? Sun Yeo, A.I., aku tak tahu apakah aku masih harus panggil kau Sun Yeo. Aku, aku, tiba-tiba Song Bengki kertak gigi, saking gugu payir matu bercucuran, katanya, aku, aku tak bisa katakan. Katahun Cilo lemah lembut, meskipun aku sudah berpisah dengan gurumu, kalian boleh pandang aku sebagai angkatan yang lebih tua bukan? Apakah kalian ada mendengar kabar jeleku? Kata Song Bengki, Sun Yeo, selamanya aku menghormatimu, cuma kenapa kau harus berpisah dengan Su Hu? Oh Lian Ba ikut menimberung, Sun Yeo, Toa Su Heng menyiarkan kabar-kabar buruk itu, sebetulnya aku tidak percaya, tapi, tapi, sekarang kau percaya bukan Sun Yeo, kata Oh Lian Ba. Lebih baik kau kembali ke samping Su Hu. Kalau di luar kau bergaul dengan orang lain, meski sepak terjang terang-terangan dan berkelakuan baik, omongan Iseng selalu bisa dikumandangkan orang-orang Iseng. Sun Yeo, kalau nama baikmu dibikin rusak, kami yang jadi murid pun ikut tercelak. Tak terasa timbul kepedihan Hun Cilo, namun timbul juga rasa marahnya, pikirnya, kiranya mereka salahkan aku membuat mereka kehilangan muka. Kedua bocah ini berjiwa jujur pulos dan bajik, sayang mereka mendapat didikan tak benar dari N.I.O. kini lambat laun berpikiran egois demi kepentingan diri sendiri. Tapi bagaimana juga mereka lebih baik dari Bun Seng Leong, aku tidak bisa salahkan mereka. Kata Oh Lian Ba was was, Sun Yeo, aku masih terlalu muda dan tak tahu urusan, kalau salah omonganku, harap kau tidak berkecil hati. Usia kalian masih kecil, banyak urusan yang belum bisa kalian pahami. Tapi lantaran apa aku harus berpisah dengan gurumu, aku bisa menjelaskan kepada kalian. Sebab yang utama, karena jalan yang dia tempuh berlawanan dengan cita-citaku. Dengan mendolong dan hampa Oh Lian Ba dan Song Beng ki awasi Sun Yeo-nya sesaat lamanya, agaknya mereka belum bisa menyelami makna dari kata-kata Hun Cilo. Coba ku tanya kalian dulu, Hun Cilo menambahkan. Dalam pandangan kalian, orang macam apa sebenarnya guru kalian itu? Suhu adalah guru silat kenamaan di Shok Chiu, orang-orang yang kami kenal sama menghormat dan segan kepada beliau. Benar, dia memang guru silat kenamaan, tapi dia pun mempunyai kedudukan lain yang belum kalian ketahui. Kedudukan apa tanya Oh Lian Ba? Met-meto dari kerajaan Boan. Song dan Oh Hamad kaget, tanpa berjanji sama berteriak, apa katamu, kau maksudkan suhu seorang met-meto? Tidak bakal antaran aku sudah berpisah dengan dia lantas memfitnahnya. Oh dan Song berpandangan tak bersuara. Terang bahwa mereka rada ragu-ragu dan kurang percaya akan kata-kata Hun Cilo. Untuk apa kalian datang ke tailitanya Hun Cilo? Toa Suheng yang suruh kami kemari. Untuk apa kalian disuruh kemari? Dia suruh kami ikut dia bekerja. Kami sudah lulus dari perguruan, sudah tiba saatnya untuk mencari nafkah sendiri bekerja apa? Agaknya Song Bengki tidak senang pertanyaan yang berbelit-belit ini, katanya, aku tidak tahu. Aku percaya Suheng pasti bisa mengaturnya dengan baik. Untuk persoalan ini apa suhumu tahu? Sudah tentu kami pernah memberi laporan kepada Suhu, Suhu malah memberi dorongan supaya kami lekas kemari. Kalau kalian belum tahu, aku malah sudah tahu. Bun Seng Liong menghendaki kalian membuntuti jejaknya, menjadi antek kerajaan. Berubah air muka Song Bengki, tanyanya, Sun Yeo, kau bilang demikian, adakah kau punya bukti? Bun Seng Liong dan Gak HOU sudah lama menjadi bintara dalam gilimkun, kalau kalian tidak percaya, boleh kalian mengejar ke jalanan sana, tidak akan lama kalian bisa menemukan mereka, pakaian yang mereka kenakan adalah seragam kemiliteran. Mendengar penjelasan ini, seketika Song dan Oh berdiri menjublek. Sesaat kemudian baru Song Bengki bersuara, kenapa Toa Suheng menipu kami? Setiba di Thaili, bukankah tipu dayanya bakal terbongkar? Oh Lian Ba ikut bicara, dia sudah berjanji hendak menunggu kami di Thaili, kenapa pula dia berada di sini? Agaknya mereka masih ragu-ragu dan setengah percaya akan keterangan Hun Chilo. Dia anggap bila kalian berada di Thaili sudah terjatuh ke dalam genggamannya, terpaksa harus patuh dan tunduk akan segala perintahnya. Tatkala itu, berada dalam markas tentara Tartar, memangnya dia takut kalian mengetahui kedudukannya? Markas tentara apa? Oh Lian Ba menegas dengan kaget. Bun Seng Leong mendapat perintah langsung dari. Komandan Gilim Kun Pak Kiong Bong, dimutasikan ke Thaili, membantu Panglima Tinggi Penguasa Perbatasan di sini mengerahkan pasukan untuk menggempur Siaw Kim Juan. Salah seorang anak buah Pak Kiong Bong yang terpercaya yaitu Sami Wan juga berada di markas tentara sana, Sami Wan inilah yang akan menjadi tulang punggung Bun Seng Leong di Thaili ini. Apa kalian sukarlah menjual jiwa bagi kerajaan untuk memusuhi laskar rakyat? Oh Lian Ba kertak gigi, sahutnya, sudah tentu tidak namun bila sudah masuk ke dalam jebakan mereka, sukar. Kau melepaskan diri. Untunglah semalam terjadi suatu. Peristiwa besar di Thaili, segala tipu daya yang diaturnya sudah berantakan lebih dulu. Gundah dan tak tentram perasaan Oh Lian Ba, tanyanya, peristiwa besar apa? Sami Wan tulang punggungnya itu, dan atasan Sami Wan panglima tinggi penguasa perbatasan di sini semalam sama dibunuh orang. Dia dan Gak Hao melarikan diri dari Thaili. Cukuplah, apa yang perlu kalian ketahui sudah ku beritahu, kalian tetap akan pergi ke Thaili. Lama Song dan Oh Terlongong, katanya kemudian, Terima kasih Sunio memberi petunjuk dan penerangan, sudah tentu kami tidak akan masuk ke dalam perangkap ini, segera kami putar balik pulang ke rumah. Boleh kalian pulang putar lewat jalanan kecil di sana itu, di tengah jalan kalian bisa bertemu dengan Toa Suheng dan Ji Suheng. Gak Hao masih cukup baik, sekarang dia sudah bentrok dengan Bun Seng Leong, setelah kalian bertemu dengan Ji Suheng, boleh kalian pulang bersama. Tersendat tenggorokan Oh Lian Ba, katanya, Sunio adalah orang baik, tapi ada sebuah kata kanak-kanak yang ingin ku katakan kepadamu, harap kau tidak berkecil hati. Ya, katakanlah. Sunio, kau pun pulanglah. Aku tidak berani bujuk kau rujuk kembali dengan Suhu, tapi baik juga kalau kau pulang. Ke rumah ibumu. Ai, kau orang baik, aku paham, tapi mungkin orang lain tidak mau mengerti. Huncilo tahu maksudnya, ia hanya tertawa getir saja. Kuda tunggangan Song dan Oh sudah jauh dan tak kelihatan, hati Huncilo masih risau dan gundah, hatinya seperti derap kuda yang melonjak-lonjak di tanah pegunungan, serasa ditusuk sembilu sakitnya. Perlahan-lahan Mia Oti yang Hang mendukatinya, katanya, Cilo, kau harus senang malah, kenapa bersedih? Aku tidak sedih. Walau tiada sesuatu yang patut ku buat girang. Kau sudah tolong dua anak besar yang tidak tahu apa-apa, sehingga mereka tidak sampai menyeloweng ke jalan susat, masakah tidak patut dibuat girang? Tapi, kau bilang kau tiada ganjalan hati, tentunya kau menipu aku. Ganjalan hati memang ada. Tapi tidaklah menyedihkan seperti yang kau bayangkan. Cilo, kau tidak seperti perempuan umumnya, aku tahu kau kuasa mengalami pukulan batin ini. Tapi, ingin aku tanya kepada kau. Ya, katakanlah. Apa yang mereka percakapkan aku dengar semuanya, bukan lantaran ucapan mereka itu kau terketuk sanubarimu. Hubungan persahabatan kita memang sukar dipahami orang lain. Aku sendiri sih tak perlu takut menghadapi omongan iseng itu, tapi aku tetap anjurkan kau menemui Go Ancao. Ya, tiba saatnya kita pun berpisah. Bagus, jadi kau terima saranku pergi ke si O Kim Juwan? Kemana aku hendak pergi, aku pun tak tahu. Tapi dunia sebesar ini, ku kira akan bisa ku capai suatu tempat tujuan. Berkerut dahi Mia O Tiang Hong, namun sebentar saja mukanya dihias senyuman pula, katanya tiba-tiba, Cilo, lihatlah Pau Jun Hoa mulai mekar. Begitu kembang ini mekar, musim semi pun datang. Hun Cilo melengak, katanya, musim semi datang, memangnya kenapa? Go Ancao pernah bicara dengan aku, katanya Pau Jun Hoa mekar sebelum waktunya di si O Kim Juwan. Kalau sekarang kau susul ke si O Kim Juwan, masih sempat kau menikmati musim semi di sana. Kuharap kabur yang menyelimuti hatimu bisa sirna dan buyar tersapu sinar matahari musim semi di sana. Terima kasih akan maksud baikmu. Tapi kupikir di mana pun pasti ada musim semi, semoga kau pun bisa mendapatkan musim semi. Miaw Tiang Hang tertawa getir, katanya, Cilo, baik sekali ucapanmu ini, aku akan ingat kata-katamu. Perasaan kedua pihak sama rumit dan campur aduk, begitulah dengan membekal setitik harapan dan perasaan hambar mereka berpisah. Hun Cilo mengantar bayangan orang lama-kelamaan menghilang di kejauhan. Apakah aku harus pergi ke si O Kim Juwan, menemui Go An Chow sekali lagi Po Jun Hoa yang tumbuh di pinggir jalan bergoyang gondai dihembus angin, seolah-olah sedang mengangguk dan unjuk senyuman mekar kepadanya. Namun ia masih sukar ambil keputusan. Entah Lim Bus Yang sudah tiba di Si O Kim Juwan belum? Kalau dia sudah tiba di sana, musim semi di Si O Kim Juwan tentu lebih indah, lebih semarak, demikian pikir Hun Cilo. Po Jun Hoa sedang mekar menyambut datangnya musim semi di Si O Kim Juwan. Po Jun Hoa terdapat dua warna, ada yang merah ada yang putih, entah lantaran hawa ataukah tanah di sini berbeda dengan tempat lain, musim semi tahun ini datang lebih pagi dari tahun-tahun yang lalu, Po Jun Hoa yang mekar semua berwarna putih. Kelopak kembang laksana susu, sebesar kembang melati, dilihat dari kejauhan, laksana di tanah pegunungan tersebar merata kepingan PCI yang kemilau, enak dipandang menyamankan perasaan. Pada suatu desa kecil yang terletak seratusan li dari pangkalan laska rakyat di Si O Kim Juwan, di sebuah jalan belukari yang tak terlihat orang berlalu lalang, Beng Go An Chau sedang beranjak seorang diri. Hari ini kebetulan tiba gilirannya menerima tugas meronda bagian luar, serta mencari tahu situasi pihak musuh. Belakangan ini suasana di Si O Kim Juwan memang aman tentram, namun tersiar kabar pihak kerajaan sedang mengerahkan pasukan besar terbagi dari berbagai jurusan hendak menggempur Si O Kim Juwan, pimpinan Laskar Gerilya di Si O Kim Juwan siang-siang sudah mendapat kabar, mau tidak mau mereka harus siap waspada dan berjaga-jaga. Hidup di tengah masa perjuangan yang sengit dan suasana yang panas ini, tiada senggang Beng Go An Chau memikirkan persoalan pribadi dan cinta asmara. Tapi kini, ia jalan seorang diri di jalanan yang sepi, melihat Po Jun Hoa sepanjang jalan yang bergoyang-goyang ditiup angin, tak urung timbul kenangan manis di masa lalu dalam buayan asmara terbayang waktu ia bertamasya bersama Hun Chilo di musim semi di Soh Chiu. Di saat lubuk hatinya dibuai oleh kenangan lama, tiba-tiba didengarnya suara keresekan dari semak rumput liar di rumpun kembang sana, Go An Chau tersentak kaget, teringat. Akan tugas yang diimbangnya, segera ia membentak, siapa? Kenapa main sembunyi? Hayo lekas keluar. Tampak seorang laki-laki desa yang berpakaian kumal dan penuh tambalan menerobos keluar dari semak belukar sana, raut mukanya terlihat bekas-bekas jalur lecutan cambuk. Beng Go An Chau kaget, Serunya, Siow Hoat Ko, kaukah itu ternyata pemuda desa ini bernama Ting Hoat. Pekerjaannya sehari-hari menggembala kerbau milik Tuan. Tanah setempat, dua tahun yang lalu, perjuangan Laskar Gerilia Siow Kim Juwan berkembang sampai ke desa pegunungan ini, Tuan tanah itu lari, maka keluarga Ting Hoat bisa hidup lebih baik dan tenang. Beng Go An Chau pernah bertugas dalam desa ini memberikan segala bantuan pangan dan sandang, maka ia amat kenal pemuda ini. Ting Hoat amat kegirangan, seperti melihat sana kadangnya sendiri, lekas berlari mendatangi, dengan kencang ia genggam tangan Beng Go An Chau, katanya, Beng To A Ko, aku memang hendak mencari kau. Siapakah yang pukul kau? Dengan napas ngos-ngosan Ting Hoat pun sedang bertanya, Beng To A Ko, kau ada bertemu dengan Li Hiap itu tidak? Beng Go An Chau melengak, segera ia keluarkan bubuk obatnya seraya berkata, Siapong Hoat Ko, tak usah tergesa-gesa, biar kuobati dulu luka-lukamu. Setelah selesai membubuhkan obat ia bertanya pula, Li Hiap yang kau katakan, aku belum menemuinya, apakah yang terjadi? Aku dipukul oleh tentara pemerintah. Pasukan mereka mendatangi desa kami, menangkap orang, merampok dan main pukul. Kedudukan desa ini terletak ratusan Li dari markas Laskar Gerilia, dulu pernah diduduki oleh pasukan pemerintah, akhirnya pasukan ceng dipukul mundur, selama dua tahun belakangan ini tak terlihat jejak musuh menginjak desa kecil ini. Karena tenaga memang kurang, maka pihak Gerilia tidak mengutus sebagian tentaranya untuk berjaga di situ, apalagi jaraknya memang amat jauh. Setelah sekian tahun berada dalam pasukan besar, sedikit banyak di yang Goan Chow sudah mengerti strategi peperangan, batinnya, kabarnya pasukan ceng hendak menyedot tenaga sepasukan besar tentara Hun Lam untuk menyerbu kemari. Letak desa itu amat berbahaya dan merupakan tempat yang amat baik untuk dijadikan pangkalan, kalau mereka menyerbu datang dari arah sini, berarti menggencat kita dari depan dan belakang, tentunya serba berabe juga bagi pasukan kami. Jelas karena belum mengetahui seluk-beluk situasi daerah ini, maka mereka mengutus pasukan pelopor untuk mencari jalan, namun kalau toh jejak musuh sudah berada di tempat yang cukup menguatirkan kedudukannya, tak bisa aku berpeluk tangan. Betul juga segera Ting Hoat menjelaskan lebih lanjut, yang datang sih tidak banyak, kira-kira sepuluhan orang. Sayang kami tidak punya golok dan tombak, kewalahan menghadapi pasukan pemerintah yang seperti serigala buasnya. Aku melawan dengan cangkul, akhirnya kena ditangkap mereka, maka kami dihajar sampai babak belur dengan cambuk dan cemeti. Yang tertangkap masih ada Tioto Apek dan Siausan Chu kira-kira dua puluhan orang. Hektometer, pasukan pemerintah apa, perbuatan mereka lebih rendah dari binatang. Lalu kera bagaimana kau bisa melarikan diri? Tanya Beng Goan Chow. Kami diikat dan digandeng satu sama lain terus digusur keluar desa, sepanjang jalan kami masih terus dihajar. Aku. Kertak gigi mengeluh kesakitan pun tidak. Sudah tentu yang lain ada yang menjerit-jerit kesakitan. Berjalan tidak jauh, mendadak tampak seorang gadis baju putih lari mendatangi dengan cepat, seperti angin lesus yang lari keluar dari hutan, kiranya dia lari datang menolong karena mendengar jerit tangis rombongan kami yang tersiksa ini. Tutur Ting Hoat lebih lanjut, begitu tiba, dia lantas dan perat kawanan tentara itu, siang hari bolong, kalian kawanan berandal ini berani menganiaya dan menyiksa rakyat jelata yang tak berdosa. Para tentara anjing itu bergelak tawa, ujarnya, kami adalah tentara pemerintah kerajaan, memanginya hendak menggempur berandal, kau gadis liar tak punya metu ini malah berani katakan kami ini berandal. Budak ini cukup payu dan menggiurkan, kebetulan ada bida dari mengantar diri ke hadapan kita malah begitu mulut-mulut kotor tentara-tentara anjing ia terusnya rocos sembari merubung maju hendak membekuknya. Tak nyana belum gelak tawa mereka hilang, orang-orang yang merubung ke depan itu sama mendapatkan ganjarannya. Ganjaran apa? Li hiap itu tertawa dingin, katanya, kalian ini memang berandal yang buta matanya, sekilas tampak sinar dingin menyolok mata, terdengar suara tengting yang ramai sampai serasa kupingku pekak, belum lagi aku melihat jelas, tampak golok dan tombak sudah sama kutung dan berserakan di atas tanah, sudah tentu semua itu dipukul jatuh oleh li hiap itu. Tentara yang semula terbahak-bahak tertawa riang, kini berganti jerit tangis kesakitan. Li hiap itu merebut sebuah cambuk panjang, begitulah dengan sengit ia hajar kawanan tentara kurang ajar itu, seperti mengiring bebek layaknya ia gebah mereka lari pontang. Panting. Ha, sungguh menyenangkan. Sayang li hiap itu berhati wulas asih, tiada satupun yang dibunuhnya. Segera li hiap itu membuka belenggu kami, serta bertanya jalan kepada kami, kiranya dia hendak pergi ke Siow Kim Juan. Maka aku tanya dia, siapa yaak dia kenal di Siow Kim Juan. Katanya dia punya teman si beng di Siow Kim Juan, ha, begitu dia katakan nama orang itu, aku kegirangan setengah mati, ternyata teman yang dia cari adalah kau beng to aku. Semula aku hendak menunjuk jalan baginya, tapi katanya aku terluka, dianjurkan lekas pulang merawat luka-lukaku ini. Dia suruh kami beramai pulang bersama, karena desa baru mengalami perampokan, perlu cepat pulang untuk mengadakan perbaikan, sekaligus supaya keluarga di rumah tidak khawatir. Mereka sudah pulang semua, tapi kupikir jadi orang harus tahu balas budi, aku ini bocah yang dibesarkan anggon kebau, dalam desa Rudin ini termasuk keluarga ku paling miskin, jikalau para saudara dari Siow Kim Juan tidak bantu dan menolong aku, mana bisa aku mengecap kehidupan yang enak dan senang seperti ini. Maka adalah pantas kalau aku harus secepatnya memberi kabar kepada kalian. Apalagi jiwaku ini ditolong oleh lihiap itu, kalau dia tidak sempat menyusul tiba, mungkin kami beramai sudah tamat jiwanya. Apalagi dia mencarimu, maka perlu aku menyampaikan kabar ini kepadamu, maka secara diam-diam aku putar balik dan lari kemari. Tapi Bengtoako, kau belum bertemu dengan dia, ini rada menguatirkan aku, dia masih asing dan tak tahu jalan, lekaslah kau pergi mencarinya. Adakah lihiap itu memperkenalkan dirinya? Tidak, tapi berpikir sebentar lantas tinghoat menyambung, yang terang dia lebih cantik dari gambar beda dari yang pernah kulihat di rumah cuon tanah. Belum habis ia bicara, tampak Benggo Ancao sudah mencemplak ke atas kudanya, katanya, terima kasih akan beri tamu ini, tak perlu kau lukiskan dia, aku sudah tahu. Sekali lucut Benggo Ancao beda kudanya sekencang angin, menuju ke arah tempat yang ditunjuk oleh tinghoat, pikirnya, perempuan yang dilukukiskannya tentu huncilau adanya. Tapi ginkang huncilau amat tinggi, kenapa malah ketinggalan oleh tinghoat? Jalan ke sini sudah ditunjukkan memangnya sesat jalan? Atau kebentur pasukan besar musuh di saat hatinya gundah itulah, di depan sana di dalam hutan didengarnya suara beradunya senjata tajam. Sudah tentu giranggo Ancao bukan main, lekas ia melompat turun terus melesat terbang berlari ke dalam hutan, betul juga dilihatnya seorang gadis baju putih sedang dikerubuti oleh seorang kakek ubanan dan seorang perwira pertengahan umur. Tapi di luar dugaannya bahwa gadis itu bukan huncilau yang dia rindukan siang malam namun adalah Limbu siang. Kakek ubanan adalah Tong Tianhao, sedang perwira pertengahan itu adalah wakil komanden gi Limkun Ciok Tioki adanya. Kiranya tentara yang dihajar Limbu siang itu pulang memberi laporan, maka Cok Tianheng dan Ciok Tioki lantas tahu akan dirinya, cepat mereka lewat jalan singkat mencegat ke depan. Ginkang Limbu siang jauh lebih unggul dari mereka, namun senjata rahasia Cok Tianheng yang tunggal susah dilawan. Waktu Benggo Ancao menerobos masuk ke dalam hutan, Cok Tianheng sedang kembangkan kepandayan menimpuk senjata rahasia tunggalnya, merintangi dan mencegah Limbu siang lari. Senjata rahasianya terbang lewat di atas kepala Limbu siang, namun tiba-tiba bisa putar balik, lalu menyerang serempak dari arah yang tak terduga mengincar tempat-tempat penting di badan Limbu siang. Meski tidak sampai terkena serangan senjata rahasia ini, namun ia cukup mencak-mencak kerepotan dibuatnya. Karena itu, gerakan ginkangnya sedikit banyak terpengaruh, cepat sekali Ciok Tioki sudah mengudak tiba. Ciok Tioki bersenjata setasang potlot baja, serangan totokan jalan darahnya amat lihai dan ganas, namun ilmu pedang Limbu siang adalah ajaran murni dari Jan Bao Hek, sakti mandraguna, jauh lebih unggul dari ilmu permainan totokan sepasang potlot lawan. Tapi karena tiap kali ia harus pecah perhatian untuk melayani seragapan senjata rahasia Cok Tiang Hiong, paling hanya setanding melawan Ciok Tioki. Cepat sekali Cok Tiang Hiong sudah menyusul tiba, bersama Ciok Tioki mereka mengeroyuknya. Beng Go Ancao mementak keras, memang aku tengah cari kalian untuk membuat perhitungan lama mendadak melihat Beng Go Ancao muncul, hampir saja Limbu siang tidak percaya akan pengelihatan mati sendiri. Sekilas karena sedikit Lina, hampir saja ia tercakar oleh jari-jari tangan Cok Tiang Hiong. Cepat sekali, lenyap suaranya Beng Go Ancao pun sudah menyerbu tiba, golok cepatnya laksana kilat, seiring dengan hardikan mengguntur, dengan sejurus Tok Pi Ho Asan, lengan tunggal membacok gunung Ho Asan, ia bacok batok kepala Ciok Tioki. Sepasang potlot Ciok Tioki terangkat bersama, ia balas dengan sejurus hing kaki meliang, menyangga melintang belandar emas, terang lelatu api berpercik, Ciok Tioki tak kuasa melawan tenaga raksasa Beng Go Ancao, kakinya tersuruk sempoyongan beberapa langkah, terasa kulit. Kepalanya silir dingin. Meski batok kepalanya tak sampai terbelah, namun jantung sudah melonjak kaget dan ketakutan. Dengan gerakan badan Hang Biao Lo Ho A, ringan sekali Limbus yang meluputkan diri dari cengkraman Cho Tian Hiong, serunya kegirangan, tentunya aku tidak sedang bermimpi, Beng To Ako, kiranya memang kau adanya. Serahkan anjing alap-palap ini, hadapi rasa tua itu. Rasa tua itu lebih jahat dan licik, jangan kau lepas dia lari. Terbangkit semangat Limbus yang, serunya, jangan khawatir, raset tua ini takkan bisa lolos badannya melesat terbang, dari membela diri ia balas menyerang, dikembangkannya ke lincahan tubuhnya, beruntun beberapa lompatan turun naik ia sudah mengejar Cho Tian Hiong. Di sebelah sini Beng Go Ancao tidak menyianyikan kesempatan, seperti bayangan mengikuti wujudnya ia tubruk Ciok Tioki serta menyerangnya dengan gencar, setiap tabasan dan bacokan goloknya satu lebih cepat dari yang lain, rangsakannya laksana damparan gelombang sungai Tiangkang yang tak kenal putus dan bergulung-belung, keruan Ciok Tioki di desaknya kerepotan dan tak sempat ganti nafas. Sembari menyerang Beng Go Ancao menambah semangat tempurnya sembari menghardik dan menggembor sekerasnya, semakin lama semakin gagah dan bersemangat. Sebagai wakil komanden Gilim Kun, kepandaian silat Ciok Tioki sebetulnya tidak lemah, menurut biasanya, seumpama bukan tandingan Beng Go Ancao, paling tidak kuasa bertahan ratusan jurus. Tapi dicecar sedemikian cepat dan membadai ini, semangat tempurnya menjadi luluh dan terpengaruh oleh kegagahan dan wibawa Beng Go Ancao, hanya puluhan jurus saja, ia sudah terdesak di bawah angin, keadaannya cukup gawat. Waktu Limbus yang berhasil mengejar Ciok Tioki dibuatnya, mau lari, mana mampu menjebol kurungan sinar golok di Beng Go Ancao yang rapat dan ketat ini? Dalam keadaan terdesak dan gugup ini, ingin dia lancarkan tipu permainannya yang berbahaya untuk meraih kemenangan secepatnya, kebetulan Beng Go Ancao tengah melancarkan sejurus Hoan Pijica, membalik lengan menusukan golok, dia layani dengan potlot kirinya mengunci ke atas dari bawah, sementara potlot di tangan kanan menyelonong miring menyimpang, menusuk IKH Ihyat di bawah ketiak di Beng Go Ancao. Jurus balasannya ini, ia biarkan tangan kirinya terbacok luka oleh golok lawan, asal totokan potlot kanannya berhasil, maka dari terdesak sekaligus ia bisa mengambil kemenangan. Sudah tentu Beng Go Ancao tidak memberi peluang kepada musuh. Tipu licik ia balas dengan tipu pula, sebat sekali mendadak ia rubah permainannya, kaki menggeser badan malah mendesak maju lebih dekat sambil menghardik keras, robohlah kau tajam golok membalik ke atas, dengan punggung golok yang ia putar sekali mengetuk kepala Cok Tio Ki, memang gerakan goloknya teramat cepat luar biasa dan susah diikuti meto biasa, belakangan menyerang mengenai sasaran lebih dulu, begitu Cok Tio Ki merasakan gelagat yang tidak menguntungkan, mau berkelit pun sudah terlambat. Seiring dengan hardikan Beng Go Ancao, kepala Cok Tio Ki kena terketuk oleh punggung golok di Beng Go Ancao dan jatuh gedel bukan, begitu keras ketukan itu kontan ia jatuh pingsan. Di bawah lekukan gunung akhirnya Cok Tian Hiong tersusul oleh Lim Bu Siang, meskipun ia licik, licin dan banyak akalnya, sukar meloloskan diri. Lim Bu Siang kembangkan ilmu pedang ajaran murni ciptaan Jan Baw Hek, gaya pedangnya lincah laksana naga bermain di udara, gerak-gerik badannya selincah kupu-kupu menari di atas kuntum bunga, tiba-tiba kosong mendadak isi, tiba-tiba menyerang kadang-kadang menggertak, menggempur, menusuk, mencolek, mengiris, menggentak, membacok, mencukil dan berbagai variasi yang mengagumkan, setiap gerak pedangnya amat telak dan tepat mengarah bagian-bagian mematikan di badan musuh. Sungguh serasi sekali dan tepat kalau dikatakan cepat di antara lamban enteng di antara ketepatan. Begitu indah gemulai gerak-geriknya mengikuti permainan pedangnya seperti mega mengembang air mengalir, enteng mantap dan tenang lincah. Cohtian Hiong membekali wekang yang tinggi, 72 jurus permainan kimna Jihoat yang diakembangkan pun amat hebat dan ganas, kalau setahun yang lalu, Limbus yang mungkin bukan tandingannya, namun sekarang latihan ilmu pedang Limbus yang dari ajaran cikal bakal perguruannya sudah diakinkan sempurna, betapapun tinggi dan ulet kepandayan Cohtian Hiong, sulit ia bertahan dari rangsakan pedang Limbus yang, apalagi dia bertangan kosong, mana berani melawan ketajaman pedang lawan. Beruntun Cohtian Hiong kembangkan gerakan badan yang berlainan, namun tetap tak mampu lolos dari belenggu sinar pedang lawan. Cengkong kiam di tangan Limbus yang menunjuk timur menggempur barat, tuding selatan menghantam utara, ujung pedang yang berkilauan laksana kunang-kunang bertebaran di udara, kemanapun Cohtian Hiong berkelit dan pindah posisi, ujung pedang selalu mengarah Hiat Sonia yang berbahaya. Keruan terkejut dan mencelos hati Cohtian Hiong, dengan menebakan mukanya ia berkata, Lim li hiap, kau beruelas asih dan bermurah hati, aku sih dipaksa oleh Ciok Tioki, didesak untuk berlawanan. Dengan kau, harap sukalah kau mengingat selama ini aku tidak pernah bermusuhan denganmu, tidak mendesak dan memaksaku sedemikian rupa. Limbus yang menjengek dingin, kau berlawanan dengan aku pun tidak menjadi soal, tapi ingin aku tanya kepadamu, Hun Ciloh punya permusuhan apa pula denganmu, demi harta dan kedudukan tinggi, berulang kali kau menjuar jiwa bagi Pak Kiong Bong hendak mencelakai jiwanya. Oh, jadi kau merasa penasaran bagi Hun Ciloh dan hendak melampiaskan dendamnya? Salah kalau kau berpikiran demikian. Limbus yang melongot, katanya, apa maksud kata-katamu ini mulut berbicara namun pedangnya tak berhenti atau menjadi kendor. Cohtian Hiong menyeringai, katanya, Lim Li Hiap, tahukah hubungan rahasia antara Hun Ciloh dengan Benggo An Chow? Ku bantu kau menghadapi Hun Ciloh, bagi kau ada manfaatnya malah. Bicara lebih jelas, aku mempersulit Hun Ciloh, Benggo An Chow membenci aku, itu sudah jamak, namun kau kena dibujuk oleh Benggo An Chow untuk menuntut balas bagi Hun Ciloh, ini, hehehe, hal ini ku rasa. Belum habis kata-katanya, Limbus yang naik pitam dibuatnya, damperatnya, tidak sudi aku dengar obrolan kotormu ini. Seret, seret, seret beruntun dengan beberapa jurus tipu pedang yang ganas dan cepatia memberondong lawan, sehingga Cohtian Hiong terdesak mundur dan tak sempat meneruskan kata-katanya. Sekonyong-konyong dari balik gunung sebelah sana berkumandang lolongan panjang seperti binatang buas terluka parah, lalu terdengar derap langkah berlari-lari menuju ke arah pertempuran mereka sini. Terbetik suatu akal licik pada benak Cohtian Hiong, tiba-tiba ia pura-pura berjingkrak girang, teriaknya, Ciok Taijin, lekas kemari, lekas kemari. Limbus yang tidak mengira akan tipu daya orang, keruan hatinya kaget. Maklumlah kalau benar orang yang berlari mendatangi ini Ciok Tioki, tentulah yang menjerit panjang menyeramkan tadi adalah Benggo Ancawadanya, betapa Limbus yang takkan gugup dan gelisah. Sebat sekali Cohtian Hiong berkesempatan lompat mundur jum palitan setombak lebih, belum lagi berdiri tegak tangannya sudah terayun, sekaligus ia sambitkan tujuh buah senjata rahasia ke arah Limbus yang. Pada saat mana kebetulan bayangan Benggo Ancaw muncul di ujung pengkolan gunung sana, jengeknya dingin, rasa tua, Ciok Taijinmu sedang menunggumu di sana. Limbus yang melompat tinggi ke tengah udara, sinar pedangnya berkembang rapat, maka terdengarlah suara riu menusuk pendengaran, semua senjata rahasia timpukan Cohtian Hiong kena dipukur rontok. Semula Cohtian Hiong mengira bisa menyergapnya secara tak terduga-duga, tak nyana ilmu pedang gedis muda ini memang sudah mencapai kesempurnaannya, keruan takutnya bukan main, segesit rasa berlari lekas ia angkat langkah seribu. Benggo Ancaw bergelak tertawa, serunya, Siang Muai, ilmu pedang bagus. Lekas kita bekuk rasa tua itu. Limbus yang menghela nafas lega, katanya, hampir saja aku tertipu oleh rasa tua ini. Tapi dia takkan bisa lolos dari tanganku. Biasanya Cohtian Hiong amat membanggakan ilmu meringankan tubuhnya, namun ginkang limbus yang jauh lebih tinggi, dalam sekejap saja jarak kedua pihak sudah ditarik lebih pendek, kira-kira cuma 2-3 tombak jauhnya. Meski Cohtian Hiong masih menimpukan senjata rahasianya, tapi karena sudah kehilangan bantuan Cohtian Hiong pun semakin berkurang, kini sisanya tidak banyak lagi, semakin gugup dan juri pulau hatinya. Mendadak Benggo Ancaw menghardik bagai guntur, diberi tidak membalas kurang hormat. Nah kau pun sambutlah senjata rahasiaku di tengah kumandang hardikannya, golok pusakanya ditimpuk terbang melesat laksana kilat menyambar lurus ke depan. Ginkang Benggo Ancaw lebih asor, jaraknya dengan Cohtian Hiong yang sudah berada di atas bukit kira-kira sudah ratusan langkah, sekali-kali Cohtian Hiong tidak mengira luwekang orang sedemikian mengejutkan, golok terbang yang menyambar dari jarak ratusan langkah masih meluncur sedemikian pesatnya sampai mengeluarkan deru angin keras, telak sekali mengarah mukanya. Sebetulnya Cohtian Hiong seorang tokoh kosin ahli menimpuk dan menyambuti senjata rahasia, tapi golok terbang ini melesat dengan kekuatan besar luar biasa. Dia yakin bahwa luwekang sendiri tidak ungkulan melawan Benggo Ancaw, mana berani ia menyambuti secara kekerasan, dalam seribu kesibukannya lekas ia kembangkan kepandayan entengi badannya berkelit ke samping terus menerjang naik ke samping pula. Siapa tahu meski gerakan badannya berkelit amat cekatan dan enteng, namun karena gugup dan tegang, tidak ia sadari bahwa tempatnya bertijak sudah berada di pinggir jurang. Maka begitu ia melompat dan melesat naik, kontan kakinya menginjak tempat kosong, waktu hendak. Melompat naik pula tenaganya sudah habis dan tak memadai keinginan hatinya. Terdengar suara trap golok terbang sambitan Benggo Ancaw menancap amblas ke dinding gunung, kembang api dan batu-batu berpercik. Sebaliknya Cohtian Hiong terjungkal jatuh ke dalam jurang. Tak lama kemudian terdengar suara gedebukan serta lolong kesakitan yang menggetarkan jiwa. Jelas bahwa badan Cohtian Hiong terbanting hancur lebur dan jiwa pun amblas. Benggo Ancaw mencabut golok pusakanya, katanya menghela nafas, perbuatan jahat keliwat batas pasti mendapat ganjaran yang setimpal. Raset tua ini mampus, marilah kembali membereskan Ciok Tioki. Karena batok kepala terketuk oleh punggung golok di Benggo Ancaw, Ciok Tioki masih pingsan dan belum sadarkan diri, rada lama kemudian baru pelan-pelan siuman. Napas masih bekerja namun tak punya tenaga, terpaksa rebah di tanah sambil mengeluh kesakitan. Kata Lim Bu Siang, kau adalah wakil Pak Kiong Bong, jadi cekar kepercayaan Seth Ho Ting lagi. Pak Kiong Bong dan Seth Ho Ting membeli boh Chong Tiu mendurhakai perguruan dan leluhurnya, hampir saja usiang Peter Jeblos kejurang nista, kaulah orang perantara yang menyerapnya ke jalan sesat. Cakar alap-palap ini jauh lebih bedebah dari raset tua itu. Benar, menurut apa yang ku tahu, N.I.O. Bok pun dia ancam dan dibujuknya serta dipaksa, sehingga menjurus ke jalan sesat, kesalahan keparat ini jauh lebih besar. Sesuatu benda sesudah membusuk akan menjadi ulat, N.I.O. Bok mendapat ganjaran setimpal sesuai dosanya, namun dosa keparat ini patut dihukum mati. Semakin dipikir semakin marah hati Lim Bu Siang, makinya, Cio K.O. Ki, kau tidak sangka akan mengalami nasib seperti hari ini bukan? Kata Cio K.O. Ki mengeraskan kepala, aku terjatuh di tangan kalian, apapula yang harus ku katakan? Beng Go Ancauka seorang gagah, lekas kau bacok bikin aku mampus saja, biar aku mati dengan segera. Aku masih ingin supaya kau hidup beberapa lama lagi, asal kau dengar kata, bukan mustahil kami akan melepasmu pulang. Terbetik setitik harapan dalam benak Cio K.O. Ki, lekas katanya, Beng Tai Hiap, apa yang kau inginkan? silakan berkata saja. Tak perlu tergesa-gesa, kau harus kuserahkan kepada Leng To A.K.O. atau Siaw To A.K.O. untuk menjatuhkan putusannya, apa yang harus kau lakukan mereka pasti akan beritahu kepadamu. Tengah mereka bicara, tiba-tiba terlihat Ting Hoat dengan beberapa orang desa berlari mendatangi dengan bersenjata cangkul. Lim Bu Siang bertanya, Eh, untuk apa kalian kemari lagi? Kata Beng Go Ancao, Hoat To A.K.O. ini adalah temanku, tadi dialah yang menyampaikan kabar kepadaku. Aku khawatir kau tidak berhasil menemukan Leng Hiap ini, maka ku panggil teman-teman ini untuk bantu kau mencari. Ha, kiranya kau sudah berhasil mebekuk perwira anjing ini, orang-orang desa itu serempak merubung maju sambil langkat pentung dan cangkul, beramai-ramai mereka hendak menghajar Ciok Tioki sampai mati. Jangan bunuh dia, lekas Beng Go Ancao merintangi. Masih ada gunanya kita biarkan dia tetap hidup, namun Ciok Tioki sudah kena beberapa kali gebukan. Kata Beng Go Ancao lebih lanjut, kebetulan malah kedatangan kalian, biar aku minta tolong kepada kalian semua. Beng To A.K.O., kenapa kau begini sungkan? Kau ingin aku mengerjakan apa, silakan katakan saja. Perwira anjing ini tolong kalian gusur bersama dan serahkan kepada pos penjagaan di daerah yang terdekat, suruh mereka secepatnya mengantarnya kepada Siow Tauling untuk dijatuhi hukuman, ternyata Beng Go Ancao dan Limbus yang perlu cepat-cepat pulang memberi laporan, kalau menggusur tawanan tentu kurang leluasa di perjalanan. Dan lagi ia pikir Limbus yang pasti banyak omongan yang hendak diutarakan kepada dirinya, kalau ada orang ketiga di sisi mereka, meskipun hanya seorang tawanan, tapi tidak leluasa juga. Beng To A.K.O., ular berbisa atau anjing galak yang sudah terlukap pun bisa menggigit orang, jangan kau terlalu line dalam hal ini. Itu gampang diatasi, biar ku cabut giginya yang berbisakan beres, lalu ia jinjing golok pusakanya dan berkata pula, seharusnya sekali bacok jiwamu harus ku habisi, sekarang biar ku ampuni jiwamu, namun sekali bacokan harus ku tambah menjadi empat kali bacokan. Semelari bicara goloknya berkilauan menyambar pulang pergi, naik ke kiri turun ke kanan, dalam sekejap saja badan Ciok Tioki ditinggali empat jalur luka-luka bacokan golok. Dimana empat kali tabasannya ini, ia bikin putus uratna di kaki tangan Ciok Tioki, betapapun tinggi ilmu silatnya, selanjutnya dia menjadi seorang cacat seumur hidup. Beng Go An Chow serahkan Ciok Tioki kepada orang-orang desa, lalu tinggal pergi bersama Limbus Yang. Di tengah jalan Limbus Yang tertawa, katanya, Beng To A.K.O., kau tidak menyangka aku mendadak muncul di sini bukan? Memang di luar dugaan. Beberapa waktu yang lalu ku dengar kabar jelek yang tidak menguntungkan bagi Housiang Pei kalian, kau sebagai Housiang Pei Siang Bun, masakah Ciok Suhengmu dan Suheng lainnya membiarkan kau meninggalkan mereka seorang diri? Seperti udara cerah, langit membiru laut, hati Limbus Yang sedikit pun tidak diliputi kabut gelap atau awan mendung, mendengar pertanyaannya, seketika bergairah semangatnya, tuturnya, ancaman bencana dalam Housiang Pei kami sudah berselang. Pak Kiong Bong menghasut Boh Chong Tiu dan Chong. Sin Leong dan kawanan berandal dari aliran susat meluruk ke Taishan membuat onar, akhirnya mereka gagal total. Kawanan berandal digebah lari semua, Chong Sin Leong mampus, Boh Chong Tiu pun digusur pulang oleh Pui Susioku. Beng Go Ancao heran, tanyanya, Oh, jadi kau masih punya seorang Pui Susiok? Kenapa belum pernah ku dengar kau menyinggungnya? Pui Susiok adalah tokoh aneh misterius yang menuntun aku menemukan ajaran silat Chosu dalam gua itulah. Dulu aku sendiri pun belum tahu siapa dia, setelah hari itu dia muncul dan menangkap Boh Chong Tiu hidup-hidup, Baru aku tahu bahwa dia Susioku, dijuluki Teng Hei Sanjin Pui Haikok lalu ia tuturkan kejadian itu serta asal-usul Teng Hei Sanjin kepada Beng Go Ancao. Beng Go Ancao jadi senang. Lembus yang berkata dengan tersenyum, Masih ada sebuah kabar belum sempat ku beritahu kepadamu. Beng Go Ancao melengat, Katanya, Oh, masih ada kabar baik apa? Kabar mengenai Hun Cici dan Mia O Tai Hiap. Sebelum kau datang ke Siow Kim Juwan sudah bertemu dengan mereka? Malah dengan Hun Cici aku mengobrol semalam suntuk. Kebetulan waktu Boh Chong Tiu meluruk ke Tai San hari itu, Mereka berdua pun tiba dalam waktu yang tepat, Sengaja belum ku beritahu sampai sekarang, Supaya kau kaget dan senang. Oh, kalian mengobrol semalam suntuk, Apa saja yang dibicarakan? Tidak ku beritahu seru lembus yang cekikikan. Tidak kau beritahu, Sedikit banyak aku bisa merabah. Merah muka lembus yang, Katanya, Jangan kau menebak sembarangan, Omongan kaum hawa mana boleh ku beritahu kepadamu, Tapi dia minta aku menyampaikan beberapa patah kata kepadamu, Sudah tentu harus ku sampaikan. Apa yang dia katakan? Katanya dia ada keperluan harus berangkat ke Taili bersama Mya Otay Hiap, Mungkin tidak kesiaukim Juhan menengokmu. Dia pun berkata selama hidupnya dia punya dua sahabat karib paling baik, Seorang kau dan yang lain Mya Otay Hiap. Dia amat menghargai masa-masa pergaulannya denganmu di masa lalu, Namun dia minta supaya kau tidak usah mengenangnya. Katanya dia pernah mengalami berbagai kehidupan getir dan pahit, Namun dia percaya kehidupan yang akan datang tentu jauh lebih baik dari dulu. Kata-kata yang mengandung arti ini, Sudah tentu Bengku Ancao cukup mengerti. Sesaat hatinya senang dan hambar. Pula, Seketika benaknya menjadi kalut dan risau, Lama-kelamaan terasa hampa, Entah bagaimana perasaan hatinya. Limbus yang tertegun sejenak, Tanyanya kurang tentram, Bengto Ako, Kau tidak merasa senang dengan mereka? Barulah Bengku Ancao tersentak dari lamunannya, Sahutnya, Kenapa aku tidak senang? Mya Otay Hang adalah sahabatku, Aku tahu di alas satu-satunya orang yang setimpal menjadi sandaran hidup Huncilo. Bicara terus terang, Sudah lama aku mengharap mereka bisa terikat menjadi suami istri. Sekarang terkabulah keinginan hatiku, Mana bisa aku tidak ikut girang bagi mereka? Bengto Ako, Ujar Limbus yang lembut, Aku tahu dulu kau pernah menyukainya, Sayang takdir mempermainkan orang, Urusan dunia memang sukar diramalkan, Sebetulnya kalian adalah pasangan yang setimpal, Namun toh dipisahkan oleh permainan takdir. Urusan yang sudah berselang aku tidak ingin mengungkitnya kembali. Tapi, hubunganku dengan Huncilo Kelak pasti akan ku jelaskan kepadamu. Meskipun aku tidak ingin mengungkitnya kembali. Sebagai gadis mekar yang menanjak dewasa dan cerdik pula, Sudah tentu Limbus yang maklum juga akan arti kata-kata orang, Seketika merah mukanya, Katanya, Benar, Kejadian yang sudah berselang biarlah lalu, Kenapa diungkit pula? Dulu Hun Cici banyak mengalami derita hidup, Kini dia sudah mendapatkan sandaran hidupnya, Kita harus bengsyukur dan ikut girang. Soal hubunganmu dengan dia, Kelak kau pun tak perlu jelaskan dengan aku. Aku, aku sudah tahu. Begitulah dengan kecepatan mereka menempuh perjalanan, Malam itu juga Bengko Ancao dan Limbus yang sudah kembali ke Siow Kim Juan, Saat mana sudah menjelang tengah malam, Namun Leng Tiat Jiao dan Siow Chi Wan, Berdua menyambut kedatangan mereka, Setelah mendengar laporan Bengko Ancao, Leng Tiat Jiao jadi senang, Katanya, Tahu diri sendiri tahu kelemahan musuh pula, Seratus kali perang seratus kali menang, Kau memperoleh kabar yang begini penting mengenai situasi musuh, Jelas kita bakal menang. Siow Chi Wan menimbrung sambil tertawa, Ciok Tioki sampah persilatan itu, Tak nyana sudah kau bekuk hidup-hidup, Sungguh mengirangkan juga. Bukan jasaku seorang saja, Nona Leng lebih besar menghabiskan tenaganya. Lim Lih Yap, Ujar Leng Tiat Jiao, Kau buang kedudukan Chiang Bun, Relah menempuh bahaya datang ke Siow Kim Juan Membantu kami berjuang dalam kehidupan serba sulit ini, Sungguh harus dipuji dan mengagumkan. Tapi tak perlu aku banyak omong Sungkan, Seharian kau sudah capai dalam perjalanan, Silakan beristirahat lebih pagi, Lalu ia suruh orang membawa Limbus yang kebagian laskar perempuan. Setelah Limbus yang mengundurkan diri, Leng Tiat Jiao tertawa pula katanya, Gohan Chow, Kau pun sudah penat, Namun aku tidak memberi kesempatan kau istirahat lho. Ya, Pasukan kerajaan secara besar-besaran bakal menggempur datang, Kita harus merundingkan Kero untuk mematahkan gempuran mereka. Soal itu kesampingkan dulu setelah kita berhasil mengompes keterangan Ciok Tioki. Aku masih ada kabar baik belum ku beritahu kepada kau. Kabar baik apa? Kau pulang membawa seorang tamu, Pihak Loh Hong sana pun kedatangan empat tamu, Kebetulan keempat tamu ini baru tadi siang datang. Siapakah keempat tamu itu? Mereka datang dari Tai Li, Malah begitu tiba mereka ingin segera menemuimu. Siapakah mereka desak Gohan Chow? Tak usah gugup, Toh kau harus menemui mereka, Pergilah kau ke sana, Timbrung Siow Chi Wan. Loh Hong sudah datang sebulan yang lalu, Menempati perkemahan yang lain. Begitulah dengan perasaan heran dan ingin tahu Beng Gohan Chow beranjak menuju ke perkemahan Loh Hong. Sudah tentu kedatangannya disambut meriah, Loh Hong berkata kesenangan, Beng Toako, kau sudah pulang. Mari, mari kami sedang tunggu kau, Kau ku perkenalkan kepada mereka. Kiranya keempat tamu itu adalah Tia Shingan, Tia Giyok Choo dan Bu Toan serta Bu Chang. Terlebih dulu Loh Hong perkenalkan Bu Toan berdua, Ayah mereka adalah Lo Chiampo Laskar Gerilya kita, Beliau adalah Bu Tai Hiap Bu Ting Hang dari Soatang. Miao Tiang Hang adalah susuk mereka, Lalu ia perkenalkan Tia Shingan dan putrinya, Tia Toako adalah teman baik KWIHW Etio, Tentunya kau sudah pernah mendengar namanya Nona Tia ini adalah putri tunggalnya. Beng Gohan Chow bergelak tawa, Ujarnya, Kalau demikian, Kita termasuk orang-orang sendiri. Meski ia bicara sambil tertawa lebar, Namun hatinya gundah dan hampa seperti kehilangan apa-apa. Berkata Loh Hong sambil menuding Bu Chang, Begitu tiba dia ingin bertemu denganmu. Soalnya dia membawa kabar yang mungkin cukup menggirangkan hatimu. Apa ia ujar Beng Gohan Chow tersenyum, Dalam hati ia sudah meraba sebagian. Beng Tai Hiap, Ujar Bu Chang, Aku bawakan kabar seorang sahabat baikmu, Coba kau tebak siapa dia? Aku tidak bisa menebaknya, Beng Gohan Chow sengaja pura-pura. Perlu diketahui bahwa kami datang dari Tai Li, Di sana kami menginap di keluarga To'an yang pernah jadi raja di Tai Li. Aku tahu, To'an Syu Yusi dari keluarga To'an adalah teman baikku. Apa dia yang titip kabar baik untuk aku? Bukan, Yang tinggal dalam keluarga To'an itu waktu masih ada dua orang lagi, Yaitu Mia O Susyok dan Hun Kokoh. Oh, Hun Kokoh yang kau maksud tentunya Hun Chilo ya? Dia amat baik terhadapku, usianya jauh lebih tua. Mungkin bakal menjadi bibiguruku lagi, maka ku panggil dia kokoh. Berdetak jantung Beng Gohan Chow, namun ia tekan gejolak perasaannya, katanya tertawa, Ah, mungkin dia bibigurumu. Kalau demikian, memang ini kabar baik. Sebetulnya Mia kami ajak dia kemari, hari itu setelah ku sampaikan maksudku baru aku sadar akan kecerobohanku. Tentunya dia hendak pergi ke lain tempat dengan Mia O Susyokmu, maka tidak kemari. Waktu berpisah Hun Kokoh ada bilang, katanya kau adalah teman baik mereka berdua, setiba di sini suruh kami kalau ada persoalan supaya berunding denganmu. Oh, begitu, lalu ada persoalan apa yang hendak kau rundingkan dengan aku? Tidak apa-apa, sahut Bu Chow dengan muka merah. Hun Kokoh amat perhatikan diriku, maka sebelumnya dia berpesan sekadarnya. Dasar sama-sama gadis remaja yang bersifat lincah dan suka bercanda, tiba-tiba Tiagio Acu tertawa geli, serunya, kau tak berani bilang, biar ku wakili bagaimana. Semakin jengah muka Bu Chang, rengeknya merengut, tidak perlu kau goyang lidah, kau mengatai aku, sebentar aku pun menggondamu. Semula Bengko Ancao keheranan, serta ia perhatikan tindak tanduk dan sikap mereka, sebentar saja lantas paham, sahutnya tertawa, aku sudah tahu. Tia Singgan tertawa lebar, katanya, kalian sama-sama malu, biar aku saja yang bicara. Miao Tai Hiap adalah susok nonabu, seharusnya dialah yang menjadi wali pernikahan mereka. Aku sudah paham, tukas Bengko Ancao. Karena Miao Tiang Hang sendiri tidak bisa kemari, maka dia minta supaya aku mohon pimpinan Laskar Gerilia di sini mewakilinya merestui pernikahan mereka. Ya, begitulah hujar Tia Singgan. Gampang diurus, biar setelah pertempuran kali ini selesai, sekaligus kita bisa rayakan kemenangan dengan perjamuan pernikahan. Tia Toa Siok, kau tidak adil. Kenapa kau hanya bicarakan urusanku? Kita sama-sama putera putri kaum persilatan, urusan masa depan kenapa harus malu-malu dibicarakan. Tapi perlu aku tanya dulu kepada Bu Kongcu dan putriku. Tidak perlu tanya. Tia Cici sudah setuju menjadi In Soku. Merah jengah muka Tia Giyokcu, jangan semelarang omong, kata siapa? Engkuh ku yang bilang, kau sudah menerima lamarannya, apa tidak bakal jadi In Soku? Kalau demikian aku bakal menjadi mertua nih, kelakar Tia Singgan. Beng Tai Hiap, bikin capek dirimu saja untuk menjadi comblang. Boleh saja. Lebih baik kalau kalian dua pasang mempelai menikah bersama, perjamuan tentu lebih ramai. Tim Brung Lo Kong, sayang Mia O Tai Hiap dan Hun Li Hiap tidak berada di Siow Kim Juwan, kalau tidak tentu jauh lebih ramai lagi. Setelah urusan besar ini selesai dibicarakan, kembali Bu Chang menjadi lincah dan banyak mulut pula, memangnya perlu kau pikirkan mereka. Agaknya mereka sudah berat berpisah, bukan mustahil mereka akan melangsungkan pernikahan di tempat lain. Kalau bersuah dengan Mia O Susiok pasti kutuntutara kegirangannya. Sudahlah, jangan kita bicara soal pribadi saja, selalu Hong tertawa. Seharusnya bicara soal pergerakan laskar rakyat di sini. Beng Go An Chow tersentak sadar, diam-diam ia merasa menyesal dan malu diri, cepat ia tenangkan diri, ujarnya, ya, tiba saatnya membicarakan urusan pokok, bagaimana keadaan di Thaili sana? Kerajaan semula hendak menyedot sebagian kekuatan pasukan di Thaili untuk digabung dengan pasukan dari Gun Bing, sekaligus untuk menggempur Siow Kim Juwan. Tapi perhitungan dengan rencana muluk-muluk ini sekarang terang tak dapat terlaksana, demikian tutur Tia Sin Gan. Kenapa tanya Beng Go An Chow? Lohong tertawa, ujarnya, Han Chiang Kun yang berkuasa di Thaili sudah binasa oleh Tia To Aku. Demikian pula Sami Wan yang diutus Pak Kiong Bong untuk bantu Han Chiang Kun itu terbunuh juga oleh mereka kakak beradik. Beng Go An Chow Girang, katanya, jasa kalian sungguh tidak kecil, dengan berhasil membunuh kedua orang ini, meski pihak kerajaan bisa mengutus atau angkat seorang pengganti yang lain, namun untuk mengerahkan pasukan, pulang pergi harus makan waktu beberapa bulan lagi. Mereka bercakap-cakap dengan riang gembira sehingga tidak merasa seng waktu berjalan dengan cepat, tanpa terasa hari sudah menjelang fajar. Tiba-tiba terlihat Siow Chiwan dan Leng Tiat Jiao berdua datang bersama, sikap kedua orang kelihatan riang gembira pula. Loh Hong melenggong, tanyanya, Siow To Aku, Leng To Aku, begini pagi kalian kemari. Setengah malaman kalian mengobrol, semua belum tidur bukan balas tanya Leng Tiat Jiao. Ya, belum sahut Beng Go An Chow. Kami juga semalam tidak tidur. Beng Heng, Loh Heng, Kero menggempur kepungan musuh sudah berhasil kami rancang dengan baik. Sengaja kami kemari untuk merundingkan dengan kalian, marilah kita perhatikan dan analisa pula apakah boleh dilaksanakan menurut rencana ini demikian kata Leng Tiat Jiao pula. Semakin senang Beng Go An Chow dibuatnya, katanya, Leng To Aku kau paham strategi perang, tipu daya yang kau buat tentu bagus sekali, ingin Siow Temen dengar penjelasanmu. Kalau dikatakan, jasamu pula yang paling besar, Kero menggempur musuh, kami peroleh dari Siow Tioki yang kau tawan tadi sore. Apa orang-orang desa itu sudah membawa Siow Tioki kemari tanya Beng Go An Chow? Ya, waktu kau kemari tadi dia pun digusur ke markas pusat, barusan aku dan Siow To Aku mengompes keterangannya. Selanjutnya Siow Tiwan bicara, pasukan Cheng yang dipimpin Siok Tioki akan dikerahkan dari Gun Bing, tampuk pimpinannya dipegang oleh seorang perwira Siu Ui. Menurut keterangan Chok Tioki, Ui Chong Ping ini punya hubungan pribadi yang amat intim dengan Hon Chiang Kun yang berkuasa di Tai Li itu, mereka masing-masing sudah berjanji akan tanggal dan waktu pemberangkatan dari masing-masing tempat, untuk bertemu di luar lingkungan Siow Kim Juan. Menurut rencana perjalanan pasukan, jikalau tiada terjadi sesuatu di luar dugaan, dua hari mendatang ini pasukan dari Tai Li itu akan tiba di bagian barat Siow Kim Juan untuk bergabung dengan mereka. Sayang sekali, pihak di Tai Li justru kebentur peristwa di luar dugaan, rencana mereka untuk menggabung kekuatan kedua pihak di Siow Kim Juan menjadi tak terlaksana, demikian timbrung lohong tertawa. Benar, ujar Leng Tiat Jiao. Tapi kabar dari Tai Li sudah kita ketahui. Sebaliknya Ui Chong Ping dan Chok Tioki belum tahu sama sekali. Mimpi pun mereka takkan menyangka bahwa Hon Chiang Kun dan Sam Mi Wan di Tai Li sudah sama terbunuh orang. Beng Goan Chow sadar dan paham, katanya, jadi kero menggempur musuh adalah menggunakan titik perangkap yang kita atur. Kita tipu Ui Chong Ping itu, benar tidak? Benar, apa halangannya kita tipu mereka kali ini? Akanku suruh seseorang menyamar jadi Hon Chiang Kun itu, membawa sepasukan tentara Cheng menempuh perjalanan. Malam hari, lewat jalan kecil menuju ke pegunungan sebelah barat sana untuk menunggu kedatangan musuh, lalu kirim kabar kepada Ui Chong Ping untuk bergabung di sana. Beberapa tahun terakhir, tidak sedikit tentara Cheng yang kita tawan, seragam mereka dan panji-panji barisan banyak pula yang kita miliki, cukup kalau digunakan oleh ribuan saudara kita. Tipu ini memang baik, cuma dari mana kita cari orang yang sama untuk menyamar Hon Chiang Kun itu? Sebelum pertemuan kedua pasukan dimulai, paling tidak mereka mesti saling kirim kurir untuk memberi kabar, orang yang diutus sebagai kurir ke pihak Tai Li, tentulah seorang yang sudah hamat kenal Hon Chiang Kun pula, apakah Hon Chiang Kun Samaran itu tidak khawatir ketahuan mereka demikian? Bang Go An Chau utarakan pendapatnya. Hon Chiang Kun Samaran itu sudah kita dapatkan, tanggung takkan ketahuan oleh musuh, sahut Chiaw Chiawan dengan tersenyum. Siapa dia tanya Bang Go An Chau? Apakah sudah lupa kepada maling sakti nomor dua sejagat Li Macu yang pintar merias diri memalsu orang lain? Apa Li Macu sudah kemari? Bukan Li Macu saja, temannya KWIHW Etio, si maling sakti itu pun sudah tiba. Mereka tiba kemarin dulu. Ya, kalau demikian aku jadi ingat, selalu Hong. Semula KWIHW Etio seperjalanan kemari dengan aku, di tengah jalan mendadak dia pamit hendak ke tempat lain mencari seseorang lalu akan menyusul kemari. Jadi dia pergi mencari Li Macu. Waktu di Pak Hia, Li Macu pernah menyaruh Pak Kiong Bong, anak buah Pak Kiong Bong pun kena dikelabui olehnya. Kalau dah ya yang menyaruh jadi perwira gadungan, tanggung takkan salah lagi, demikian puji Bang Go An Chau. Berkata Leng Tiat Chiaw lebih lanjut, tapi sebelum penggabungan itu dilaksanakan, kita harus berjaga-jaga bila Ui Chong Ping itu menyergap secara tiba-tiba, dia memang seorang jenderal perang yang berbakat. Go An Chau, di desa kecil itu kau sudah menemukan pasukan penyelidiknya, maka jangan sekali-kali memandangnya enteng. Aku cukup hafal keadaan bumi desa itu, biar aku saja yang menghadapinya. Boleh saja. Kalau demikian lo to aku, kau, Bu Toan dan Bu Chong pergilah bantu Li Macu, setelah segala sesuatunya diatur dengan baik, pihak Siow Kim Juwan segera mengerahkan tenaga-tenaga andalannya untuk bekerja sesuai dengan rencana, hal ini tak perlu kami terangkan. Bang Go An Chau repot menyambut datangnya tugas perang yang akan datang, maka tak sempat pula ia merindukan Hun Chilo. Sebaliknya di saat peperangan mulai berkobar itulah Hun Chilo kebetulan beranjak di daerah pedalaman Siow Kim Juwan. Tiga hari kemudian sejak para pimpinan Laskar Gerilia merundingkan rencana melawan musuh, tempatnya pada suatu pegunungan belukar yang sepi 780 li jauhnya dari pangkalan besar Laskar Gerilia. Walau peperangan sudah mulai berkembang, tapi di lingkungan pegunungan, masih belum terdengar riuhnya benturan senjata tajam, belum terlihat berkibarnya panji-panji kebesaran pasukan Cheng, maka sulit diketahui bahwa peperangan sudah mulai berkobar. Hari sudah mulai gelap, namun seorang diri Hun Chilo masih menempuh perjalanan. Ingin rasanya secepatnya ia tiba di Siow Kim Juwan, namun serasa hati takut pula tiba di Siow Kim Juwan. Siow Kim Juwan, tempat indah permai yang sejak dulu dirindukan, dirinya memang masih asing akan tempat itu, namun disanalah kampung halaman kedua bagi Benggo Ancao, kini ia berada di tempat yang masih asing bagi dirinya, namun semakin dekat serasa hati semakin jari dan rawan. Bertemu seperti tidak ketemu, ada cinta seperti tak kenal asmara. Ia tahu besok ia akan bisa bertemu dengan Benggo Ancao, namun hatinya masih gundah dan risau, tak tahu apakah harus menemuinya tidak. Ia khawatir perasaannya yang sudah terpendam dan tawar bakal berkobar dan bersemi pula, seumpama dirinya kuasa mengendalikan perasaan hatinya, mungkin Benggo Ancao takkan bisa melupakan setia dan sumpah sehidup semati masa lalu. Begitulah sambil berjalan pikirannya bergolak timbul tenggelam tak bisa tentram. Hari semakin gelap, cuaca mendung lagi, tiba-tiba hujan grimis dan semakin deras, dia harus mencari tempat untuk berteduh. Di saat ia celingukan mencari pohon besar dan rindang untuk berteduh, tiba-tiba dilihatnya di balik pepohonan di kejauhan bukit sana, seperti ada sebuah kelenteng boberok, ia patlapat kelihatan sinar api dari dalam kelenteng. Hun Cilawamat Girang, ia kira sebangsa pemburu yang sedang berteduh di dalam kelenteng, membuat api ungun untuk mengusir hawa dingin. Segera ia beranjak menuju ke arah kelenteng di atas bukit sana.